Ketika Esen Spirit Embryo Stoney dan Soul Springs Divine Embryo bergabung, kekuatan mereka berlipat ganda ke tingkat yang sangat kuat. Selain itu, dua Avatar Lin Ming tidak takut mati dan kemampuan bertahan mereka sangat mencengangkan. Ketika menyerang musuh, mereka hanya melakukan ofensif, tanpa berpikir untuk mempertahankan. Kekosongan itu tercabik-cabik seperti kain dan hantu tak berujung dimusnahkan. Empyrean Myriad Ghost merasakan vitalitas darahnya berjatuhan di dalam tubuhnya bahkan ketika rasa sakit yang hebat menghantam laut spiritualnya. Dan pada saat ini, tubuh utama Lin Ming juga menyerang. Kecepatannya mencapai level ekstrim. Dia menembak melalui badai energi yang mengelilingi Empyrean Myriad Ghost dan menusukkan tombaknya. Bang! Lin Ming telah menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini. Di dalam tubuhnya, darah Asura mendidih. Hukum Asura tak terbatas meletus dari dalam dirinya, meraung seperti sepuluh ribu binatang dewa. Sial! Wajah Empyrean Myriad Ghost terpelintir menjadi gambar aneh. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan darinya striamer hantu seukuran tangan terbang keluar. Striamer hantu ini naik melalui angin, dengan cepat tumbuh hingga sepuluh kaki dalam ukuran. Dari striamer hantu, hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap bersama. Ini adalah miliar hantu striamer yang secara pribadi disempurnakan oleh Empyrean Myriad Ghost. Ada satu miliar hantu disegel di dalamnya. Tombak naga hitam menabrak striamer hantu ini seperti sambaran petir yang tak berujung. Hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung mati dalam striamer hantu. Chila! Suara kain robek memenuhi udara. Tombak naga hitam berlanjut dengan kekuatan yang luar biasa itu menembus-menembus striamer hantu. Gelombang energi yang dahsyat hilang. Miliaran hantu striamer terkoyak oleh tombak naga hitam. Apa? Mata Empyrean Myriad Ghost memerah. Kekuatan besar Lin Ming telah sepenuhnya melampaui imajinasinya. Dia memperhatikan ketika tombak naga hitam hendak menembus tubuhnya. Dan karena dua avatar Lin Ming menyerangnya, Empyrean Myriad Ghost telah menggunakan gerakannya dan belum pulih. Tidak mungkin baginya untuk menahan serangan ini. Dalam hidup kritis atau saat kematian ini, Empyrean Myriad Ghost melepaskan semua pikiran untuk menghindari. Sebaliknya, ia mengulurkan cakar iblis dan menebas dada Lin Ming. Junior, jika kamu ingin membunuhku maka aku akan menghancurkan hatimu. Mata Lin Ming dingin dan tegas. Dia mengabaikan ancaman Empyrean Myriad Ghost dan menyambut cakar yang mengerikan. Tombaknya menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, darah Asura melonjak dalam dirinya. Kekuatan Asura berkumpul di dadanya, membentuk lapisan sisik hitam pekat. Engah. Tombak Black Dragon Lin Ming menembus esensi roh pelindung Empyrean Myriad Ghost seolah-olah itu adalah tahu. Kemudian, itu menembus dadanya, menyebabkan darah memuntahkan. Pada saat yang sama, cakar tajam Empyrean Myriad Ghost juga menabrak dada Lin Ming. Sisik hitam hancur dan darah mengalir ke segala arah. Dada Lin Ming dirobek oleh Empyrean Myriad Ghost, dengan beberapa tulang rusuk patah. Bagaimana? Meskipun Empyrean Myriad Ghost telah merobek dada Lin Ming, matanya masih dipenuhi dengan cahaya yang tidak percaya. Cakar iblisnya adalah puncak ketajaman. Selain itu, kekuatan korosif hukum racun juga menutupi cakarnya. Di dunia luar dalam situasi di mana kultifasinya tidak ditekan, jika cakarnya mengenai sesuatu, bahkan harta roh Empyrean biasa akan kehilangan banyak kekuatan spiritualnya dan menjadi sangat rusak. Dan meskipun cakar ini ditekan oleh hukum, ia masih memiliki kekuatan serangan yang menantang surga. Namun, Empyrean Myriad Ghost belum bisa menusukkan cakarnya ke dada Lin Ming dan meraih hatinya. Tubuh fana Lin Ming sekeras besi ilahi. Kamu sudah menggunakan gerakanmu dan tidak mungkin serangan tergesa-gesa ini menembus pertahananku. Jika ini adalah serangan habis-habisan Empyrean Myriad Ghost, maka Lin Ming tidak akan bisa menahannya dengan tubuhnya bahkan jika ia memutar darah Asura ke batasnya. Tapi, serangan tergesa-gesa ini adalah sesuatu yang bisa dia pertahankan. Kamu selesai. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam, menuangkan kekuatan liar ke dalamnya. Untuk sementara waktu, di atas tubuh Empyrean Myriad Ghost, luka yang disebabkan oleh tombak naga hitam tiba-tiba mulai berputar, menjadi lubang hitam gelap. Di dalam lubang ini, pusaran besar bersinar dengan cahaya hitam, memancarkan kekuatan mistik aneh yang menelan semua. Wajah Empyrean Myriad Ghost berubah. Dia memutar energinya hingga batas untuk menahan korosi dari cahaya hitam ini dan memaksa tombak naga hitam keluar dari tubuhnya. Tapi begitu dia mencoba, tubuhnya bergetar hebat. Dia berbalik, di belakangnya, dua sosok muncul seperti hantu dan dewa. Cahaya dingin yang tajam dari senjata mereka terpantul di tubuhnya sudah terlambat untuk menghindar. Engah! Engah! Dua senjata tajam menembus daging. Di belakang Empyrean Myriad Ghost, Lin Ming berpakaian hitam dan Lin Ming berpakaian ungu telah menyerang bersama. Tombak emas dan pedang ungu keluar, menembus tubuh Empyrean Myriad Ghost. Darah menyembur keluar. Empyrean Myriad Ghost secara bersamaan dipukul oleh tiga senjata, dan ketiga senjata ini semuanya dipegang oleh tiga Lin Ming yang berbeda. Adegan ini benar-benar mengkhawatirkan. Aku, aku, Empyrean Myriad Ghost memuntahkan setegup darah. Hukum hantu yang tak berujung di tubuhnya berkibar, mencoba melawan cahaya hitam yang mengerikan itu. Tapi apapun yang dia coba, itu tidak masalah. Di bawah korosi cahaya hitam, tubuhnya mulai perlahan-lahan hancur. Di battle-battle mimpi Akasik, perasaan mati sama seperti pada kenyataannya. Sebagai seorang Empyrean, kapan Empyrean Myriad Ghost akan mengalami perasaan seperti itu? Saat dia menatap Lin Ming, matanya berkabut karena tidak percaya. Dia telah dikalahkan di bawah tangan seorang junior. Bagaimana dia bisa menerima ini? Aku membencimu. Jika kultivasi aku tidak ditekan, aku akan membantai kamu seperti anjing. Saat Empyrean Myriad Ghost berbicara, darah keluar dari sela-sela bibirnya. Lin Ming dengan dingin menuangkan lebih banyak energi ke Black Dragon Spear. Celah mulai muncul di seluruh tubuh Empyrean Myriad Ghost berlumuran darah. KKK, tubuh Empyrean Myriad Ghost terus-menerus rusak. Segera, dengan suara ledakan keras, tubuh Empyrean Myriad Ghost meledak menjadi awan darah yang tak berujung yang menghujani tanah. Setelah beberapa napas waktu, di tempat Empyrean Myriad Ghost telah ada, yang tersisa hanyalah kabut darah yang kabur serta sisa-sisa energi hantu yang compang camping. Seperti ini, seorang Empyrean dari generasinya telah menghilang dari medan pertempuran Akasik Dream. Menonton dari sela-sela, seluruh penonton seniman bela diri terdiam. Manusia ini telah membunuh seorang Empyrean. Di battle-battle mimpi Akasik, keberadaan terkuat adalah seorang Empyrean. Untuk membunuh seorang Empyrean membuktikan bahwa Lin Ming tak terkalahkan dalam Akasik Dream Battlefield. Siapa dia? Iblis. Beberapa orang berteriak ketakutan, seolah-olah tidak ada seorangpun di dunia ini yang cocok dengan manusia ini. Para murid Istana Zenith sudah kehilangan semua kemampuan untuk berbicara, tetua terkuat tertinggi dari Istana Zenith hanya Raja Dunia Biasa, dan di tengah-tengah Raja Dunia Biasa dia termasuk di antara yang lebih lemah. Meski begitu, bagi mereka, seorang Raja Dunia adalah eksistensi yang tinggi dan tak terjangkau. Adapun Raja Dunia hebat, itu tidak berbeda dari Dewa Spiritual bagi mereka. Dan seorang Empyrean, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Dengan lambayan tangan, seorang Empyrean bisa menghancurkan satu triliun jiwa. Namun keberadaan seperti itu telah dibunuh oleh junior manusia ini. Bahkan di battle-battle mimpi Akasik di mana budidaya ditekan oleh hukum, mereka tidak bisa membungkus pikiran mereka di sekitar ini. Dalam kesan mereka, seorang Empyrean seharusnya tidak pernah dikalahkan. Secara khusus, apa yang paling tidak bisa mereka terima adalah bahwa belum lama ini, Lin Ming masih di Istana Zenith mereka. Banyak orang berteriak pada Lin Ming dan Yi Fan bersumpah untuk membalas dendam padanya. Ketika mereka mengingat adegan itu, para murid Istana Zenith tiba-tiba mengembangkan kulit yang jelek. Mengapa manusia ini muncul di Istana Zenith? Aku menduga bahwa, badai ruang angkasa di Gletser desolate besar, kemungkinan disebabkan oleh Lin Muk ini. Wakil Istana Zenith tiba-tiba berkata, menyebabkan beberapa tetua Istana Zenith mengecilkan leher mereka dan hawa dingin merayapi punggung mereka, badai luar angkasa yang menakutkan itu telah menghancurkan jutaan Gletser dan semua ini karena Junior ini. Memikirkannya, ini sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan sehingga dia akan muncul di sana dan pada saat itu. Tidak peduli apa, dia hanya seorang musafir. Dia seharusnya terluka parah dan sementara beristirahat di Istana Zenith. Sebenarnya, dia tidak punya perasaan terhadap Istana Zenith dan akhirnya akan pergi sendiri. Jade River tiba-tiba berkata, sedikit kesedihan dalam suaranya. Dia adalah seorang wanita yang hatinya lebih tinggi dari surga. Tapi ketika dia melihat Lin Ming yang ditakdirkan untuk meninggalkan mereka dan yang juga memiliki prestasi luar biasa, dia tidak bisa membantu tetapi mengembangkan rasa rendah diri. Koma-koma. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak naga hitam, seluruh tubuhnya bernoda darah. Roh-roh hantu yang tersebar tak terhitung jumlahnya melilip di sekitarnya, terus mengeluarkan isak tangis terakhir mereka. Berdiri di tengah-tengah semua ini, Lin Ming menyerupai Dewa Kematian. Bagi semua orang yang hadir, ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Ini sudah berakhir. Aku telah membunuh seorang Empyrean. Pada saat ini, Lin Ming memegang tokennya, merasakannya semakin panas dan semakin panas. Segala macam emosi melonjak di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mengalahkan seorang Empyrean, dan dia juga seorang Empyrean peringkat menengah. Meskipun kultifasinya ditekan, membunuhnya telah membuat Lin Ming bersemangat sampai gemetar. Dia terlalu menginginkan kekuatan. Dengan bencana besar yang dekat, Lin Ming membutuhkan kemampuan untuk setidaknya bersaing dengan seorang Empyrean. Hanya pada saat itulah dia dapat memainkan peran kecil dalam bencana besar. Dan bahkan tujuan ini tampak sangat jauh untuk Lin Ming. Token itu semakin panas, seolah akan meleleh. Poin prestasi tumbuh dengan kecepatan yang membingungkan. Lin Ming menyaksikan poin prestasi dengan cepat naik. Dalam waktu singkat, jumlahnya hampir dua kali lipat. Setelah membunuh seorang Empyrean, poin prestasi yang diperoleh Lin Ming sama dengan jumlah total dari orang lain yang telah dia bunuh sejauh ini. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam, sinar yang kuat di matanya. Pada saat ini, dadanya juga berdarah. Tetapi vitalitas darah sudah berkumpul di sana, perlahan-lahan meregenerasi luka yang disebabkan oleh Empyrean Myriad Ghost. Ketika orang-orang di bawah menonton ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Tidak hanya manusia ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi kemampuan pemulihannya juga mengerikan. Dia hanyalah binatang dewa dalam bentuk manusia, mungkin bahkan lebih abnormal daripada dewa binatang. Di masa depan, begitu dia tumbuh, seberapa menakutkan dia nantinya. Pada saat ini, Lin Ming menelan pil. Alasan dia melakukan serangan untuk membunuh Empyrean Myriad Ghost sebenarnya untuk memaksa pertempuran berakhir cepat. Baginya, menderita beberapa cedera sama sekali tidak, karena kemampuan regeneratifnya luar biasa. Sebaliknya, mengkonsumsi sejumlah besar energi adalah skenario paling berbahaya untuk Lin Ming. Dia tidak ingin kehabisan energi di lingkungan yang berbahaya. Bagaimanapun, masih ada keberadaan di battle-battle mimpi Akasik yang bisa mengancamnya. Jika dia mempertahankan kekuatannya, maka bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh dia masih bisa melarikan diri. Tetapi jika dia menghabiskan seluruh energinya dan dibunuh oleh orang ini, maka itu sama dengan memberi hadiah kepada orang lain. Seorang Empyrean benar-benar hebat. Lin Ming mengingat kembali pertempuran itu. Dalam hal hukum saja, dia sedikit lebih rendah daripada Empyrean Myriad Ghost. Dia mengandalkan aspek lain untuk menang. Jika aku tidak menghadapi Empyrean Myriad Ghost tetapi Seng Mei, maka bahkan jika kultivasi kami ditekan ke batas yang sama, aku tidak bisa menghadapinya, Lin Ming dengan cepat menilai kekuatannya sendiri. Hanya karena dia bisa menghancurkan telur beku es yang tidak berujung tidak berarti bahwa dia setara dengan Seng Mei pada batas budidaya yang sama. Dari segi kekuatan, Empyrean menengah seperti Empyrean Myriad Ghost tidak dapat dibandingkan dengan Empyrean rendah seperti Seng Mei. Apalagi perbedaannya cukup besar. Kembali di tingkat kelima percobaan terakhir, Lin Ming tempatnya telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Seng Mei. Tapi kenyataannya adalah bahwa dalam pertempuran itu, Seng Mei jauh lebih berguna daripada Lin Ming. Dalam perjuangan pertama dengan Unfer Inferno, Seng Mei sendirian bertanggung jawab atas sebagian besar bertahan melawan Unfer Inferno dan juga menyerang setelah itu. Di babak kedua, ketika menghadapi es kutub mati, Seng Mei juga bertanggung jawab atas sebagian besar pertahanan. Lin Ming hanya perlu menyelesaikan pemogokan terakhir. Dengan pemahaman Lin Ming tentang hukum asura serta penindasan yang melekat pada tekniknya dan juga dukungan tombak naga hitam, ia akhirnya mampu menghancurkan telur unding polar ice. Tetapi dalam pertempuran hidup atau mati yang sejati, seseorang harus melihat hukum, medan kekuatan, teknik, dan sebagainya. Hanya dengan mematahkan telur unding polar ice tidak bisa menjelaskan semuanya. Dewa kematian melihat kita, merasakan visi Lin Ming pada mereka, banyak orang merasakan ketakutan dan ketakutan. Tatapan Lin Ming seperti sambaran petir, menyebabkan menggigil di punggung mereka dan hati mereka berdetak kencang. Jangan bilang dia akan menyerang kita. Seseorang berkata, suara mereka bergetar. Mereka sudah mulai berpikir untuk berbalik dan berlari. Yang benar adalah bahwa mereka sudah selesai menonton kesenangan itu. Sekarang, semua orang di sini yang memiliki kualifikasi untuk dibunuh oleh Lin Ming sudah mati, dan tidak ada orang lain yang layak diperhatikan. Dia seharusnya tidak. Pada titik ini, kami hanya sedikit nasi untuknya. Beberapa ribu poin prestasi kita tidak layak untuk dilirik padanya. Seseorang berkata, meskipun ini merupakan serangan terhadap kepercayaan diri mereka, itu hanyalah pernyataan fakta. Target Lin Ming adalah Well Kings, Great Well Kings, dan bahkan Empirians. Dan memang, Lin Ming tidak memandang orang-orang ini. Sebaliknya, tatapannya menembus orang-orang ini, mengunci di suatu tempat di kejauhan. Tempat di mana Lin Ming yang tampak mengandung suasana kacau. Dan tatapan Lin Ming menembus kekacauan ini seolah-olah dia melihat semuanya. Karena kamu datang, mengapa tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Lin Ming berkata dengan dingin. Dia merasakan bahwa pada akhir pertempurannya dengan Empyrean Myriad Ghost, perasaan ilahi telah menguncinya, tetapi orang ini tidak melakukan apa-apa. Ada letusan instan membunuh niat seolah-olah orang ini ingin menyelinap menyerang Lin Ming pada saat ia telah membunuh Empyrean Myriad Ghost. Tapi pada akhirnya, niat membunuh ini meredup. Sekarang, pengertian ini terus-menerus tersembunyi dalam kekacauan, sulit bahkan Lin Ming untuk mendeteksi. Sebelumnya, alasan Lin Ming telah saling melukai dirinya sendiri adalah untuk mempertahankan jumlah energi yang tersisa, dan itu semua karena dia perlu berurusan dengan musuh yang bersembunyi di perimeter. Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Seseorang bersembunyi dan belum mengungkapkan diri mereka. Seseorang berteriak kaget. Mereka mengikuti visi Lin Ming tetapi semua yang mereka lihat adalah kekosongan yang jatuh dengan aura kekacauan yang samar-samar terlihat serta medan tak terbatas dari Battlefield Dream Battlefield Akasik. Mereka yang datang ke Akasik Dream Battlefield adalah individu-individu luar biasa dari generasi mereka dan bukan orang bodoh. Setelah memilah-milah informasi yang mereka tahu, mereka dengan cepat menebak siapa yang dibicarakan Lin Ming. Untuk dapat menyembunyikan dirinya dalam ketiadaan dan menipu semua yang hadir, memata-matai Lin Ming secara rahasia, dan untuk memiliki keberanian untuk melakukan semua ini, mungkin satu-satunya yang mampu adalah Chaos Demon God. Chaos Demon God juga seorang Empyrean menengah. Dia adalah musuh bebuyutan darah Empyrean Myriad Ghost. Alasan dia datang ke battle-battle mimpi Akasik adalah untuk melawan Empyrean Myriad Ghost. Namun, Empyrean Myriad Ghost akhirnya dibunuh oleh Lin Ming sebagai gantinya. Sebelum ini, Chaos Demon God kemungkinan telah bertukar beberapa pertempuran dengan Empyrean Myriad Ghost. Tetapi tanpa ragu, keduanya tidak dapat berbuat banyak satu sama lain. Dengan kata lain, Chaos Demon God memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Empyrean Myriad Ghost. Jika Lin Ming berada dalam kondisi puncaknya, maka Chaos Demon God tidak akan menjadi lawannya. Namun, Lin Ming saat ini terluka, dan melalui pertempuran panjang itu dia pasti telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan. Dalam hal ini, Chaos Demon God masih terus memata-matai, tidak menyerang Lin Ming. Bahkan ketika Lin Ming dengan sengit melawan Empyrean Myriad Ghost dan ada banyak peluang bagus untuk meluncurkan serangan diam-diam, Chaos Demon God telah menahan keinginannya untuk menyerang. Tidak ada yang percaya bahwa ini karena Chaos Demon God tidak suka melakukan hal-hal seperti serangan diam-diam. Nilai buah kirin cukup untuk membuat seorang Empyrean mengabaikan moral yang mereka miliki sebelumnya. Ini berarti bahwa bahkan dalam pertempuran sengit itu, Chaos Demon God masih tidak memiliki jaminan penuh dia bisa mengalahkan Lin Ming. Paling tidak, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mencegah Lin Ming melarikan diri. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak menyerang. Dalam kehampaan, Chaos Demon God tetap diam. Gelombang kekacauan yang tumpang tindih tampak seperti ilusi mistis yang berisi misteri tanpa akhir, benar-benar tidak dapat dipahami oleh siapapun. Lin Ming tidak bergerak, dia tetap duduk di udara. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyerap pil dalam tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya dan memutar vitalitas darahnya untuk memulihkan luka-lukanya. Daging di dadanya menggeliat ketika beregenerasi, perlahan memulihkan diri. Dia tidak menyerang Chaos Demon God karena dia tidak yakin dia bisa membunuh dua Empyreans berturut-turut. Tapi sebaliknya, jika Chaos Demon God menyerang dia juga tidak bisa melakukan apapun pada Lin Ming. Bahkan jika Chaos Demon God telah memilih untuk menyerang Lin Ming ketika Lin Ming menyerang Empyrean Myriad Ghost dengan serangan terakhir, Lin Ming masih bisa menggunakan dua avatar untuk bertahan melawan kemungkinan serangan menyelinap. Kabut kelabu tersebar, di kejauhan dalam energi kekacauan yang berputar-putar, setelah kata-kata Lin Ming, semua orang mulai samar-samar merasakan tekanan keluar dari ruang itu, menyebabkan jantung mereka berpacuh. Aku benar-benar bisa merasakan aura seorang Empyrean. Mungkin Chaos Demon God sudah ada di sini selama beberapa waktu. Tentu saja dia akan datang. Karakter seperti apa Chaos Demon God? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keributan seperti itu? Kenapa dia tidak bergegas? Jika Chaos Demon God bergabung dengan Empyrean Myriad Ghost mereka mungkin bisa mengalahkan Lin Mook. Itu tidak mungkin, Chaos Demon God dan Empyrean Myriad Ghost adalah musuh bebuyutan satu sama lain, jadi hampir mustahil bagi mereka untuk bergabung. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, Lin Mook masih akan bisa melarikan diri, dan aku tidak berpikir salah satu dari mereka akan bisa menangkapnya. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Hasil seperti itu sungguh sulit dipercaya. Kebuntuan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Kemudian, sebuah suara tanpa batas bergema, sungguh, aku tidak bisa melukaimu. Kamu dan aku tidak punya permusuhan, jadi hari ini aku tidak akan menyerang kamu, aku juga tidak ingin melawan kamu di masa depan. Kami berdua akan mengurus bisnis kami sendiri dan kami berdua tidak akan mengganggu yang lain. Chaos Demon God dikompromikan, membuat kesepakatan dengan Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak ingin kompromi seperti ini, karena dalam kata-kata Chaos Demon God sepertinya ada makna yang halus. Itu adalah jika dia tidak menyerang Lin Ming hari ini dan tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerangnya, itu sama dengan melakukan kebaikan Lin Ming. Lin Ming dengan dingin mencibir, ya, kamu dan aku tidak punya permusuhan, tetapi hari ini, jika aku lemah, apakah kamu tidak akan mencoba mencuri buah kirin aku karena kita tidak memiliki permusuhan satu sama lain? Satu-satunya alasan kamu tidak menyerang aku adalah karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri bahwa kamu dapat membunuh aku. Kata-kata Lin Ming berdiri di oposisi yang tajam, mengukur untuk mengukur. Energi iblis kekacauan di kekosongan mulai bergetar hebat, menjadi tidak teratur. Chaos Demon God dengan marah berteriak, apa yang kamu coba katakan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu ingin menyerang aku hari ini, maka silakan dan lakukan. Jika kamu tidak menyerang, aku tidak akan menganggap ini bantuan apapun yang dilakukan. Jika kita bertemu di masa depan, apakah kita teman atau musuh adalah cerita lain sama sekali? Suara Lin Ming acuh tak acuh dan momentumnya agresif. Sebenarnya, dia tidak ingin memaksa karakter seperti Chaos Demon God sampai akhir. Bagaimanapun, orang lain ini adalah seorang Empyrean menengah. Jika Lin Ming meninggalkan Akasic Dream Battlefield dan dia menabrak Empyrean Pusat, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menyinggung musuh semacam ini sama sekali bukan langkah bijak. Tapi Lin Ming membutuhkan 1 miliar poin prestasi dan saat ini hilang 400 juta. Dia khawatir jika dia tidak membunuh Chaos Demon God maka dia tidak akan bisa mengumpulkan 400 juta poin prestasi ini. Untuk halaman emas legendaris, Lin Ming lebih suka menyinggung Dewa Iblis Chaos. Huh! Pada saat ini, Ham Dingin yang diisi dengan niat membunuh menyebar. Para seniman bela diri yang hadir terkejut. Mereka berpikir bahwa Chaos Demon God akan menyerang. Namun, perlahan, dia akhirnya menyembunyikan dirinya lagi. Energi kekacauan yang berjatuhan mundur, menghilang seperti angin menyapu dan awan yang berhamburan, menghilang dari pandangan. Chaos Demon God telah melarikan diri. Karena dia telah merasakan ancaman dari Lin Ming. Meskipun Lin Ming memiliki cedera yang cukup, Chaos Demon God masih bisa merasakan bahwa dalam seperempat jam yang singkat, Lin Ming telah pulih dalam jumlah yang cukup besar. Luka di dadanya telah sembuh lebih dari 80 persen. Lin Ming mungkin masih memiliki kartu tersembunyi di tangannya. Atau, mungkin dia bisa pulih lebih banyak saat bertarung menggunakan taktik gerilya, atau mungkin dia bahkan bisa menyerap sebagian energi esensi dari buah kirin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli apa yang terjadi, ada kemungkinan Chaos Demon God tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Ming. Sebaliknya, ia bisa digigit oleh Lin Ming sebagai imbalannya. Pada saat itu, ia akan lebih dipermalukan. Keuntungan tidak sama dengan kerugian. Chaos Demon God memiliki kepribadian yang jauh lebih hati-hati dan halus daripada Empyrean Myriad Ghost. Jadi, ketika dia mundur, dia diam-diam menghilang, tidak meninggalkan jejak auranya. Saat Chaos Demon God mengundurkan diri, semua seniman bela diri yang hadir santai. Tetapi pada saat yang sama mereka juga merasakan sedikit penyesalan. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menjadi saksi pertempuran yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Bahkan Chaos Demon God menyerah terlebih dahulu. Bocah ini, terlalu menakutkan. Bahkan ketika terluka, dia masih bisa melawan seorang Empyrean. Kemampuan pemulihannya luar biasa. Hukum, landasan, teknik, dunia batin, vitalitas darah, tubuh fana, bahkan laut rohaninya, semuanya sempurna. Dia hanyalah monster yang aneh. Tidak ada yang tahu berapa usia kerangka Lin Ming, tapi apa yang bisa mereka rasakan samar adalah bahwa dia tidak diragukan lagi seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Berita Lin Ming membunuh Empyrean Myriad Ghost dan memaksa Chaos Demon God mundur segera menyebar ke seluruh Akasic Dream Battlefield. Kedua Empyreans awalnya memasuki Akasic Dream Battlefield untuk berduel satu sama lain, tetapi pertempuran mereka belum terlihat oleh siapapun, mereka juga tidak habis-habisan. Sebaliknya, mereka hanya bertukar beberapa pemogokan awal penyelidikan. Tapi sekarang, mereka berdua dihancurkan oleh Lin Ming. Satu telah terbunuh secara langsung dan yang lainnya melarikan diri di mata semua yang hadir. Ini adalah situasi yang tak terbayangkan. Untuk sementara waktu, nama menakutkan Lin Mook menyebar ke seluruh Akasic Dream Battlefield. Ini adalah berita yang datang dari Istana Zenith. Para murid muda Zenith Palace tidak bisa tidak membual tentang hubungan mereka dengan Lin Ming, sehingga mereka secara alami menggunakan nama yang telah ia berikan kepada mereka, Lin Mook. Di medan pertempuran Akasic Dream, orang-orang merasa takut dan takjub ketika mendengar nama ini. Ini terutama berlaku untuk Raja Dunia dan Raja Dunia Besar di sini. Mereka takut bahwa mereka secara tidak sengaja akan bertemu Lin Ming dan bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, akhirnya menjadi bagian dari poin jasa Lin Ming. Namun, tidak satupun dari berita ini menyebar di luar Akasic Dream Battlefield. Setelah Akasic Dream Battlefield disegel, tidak ada yang tahu apa yang terjadi sampai tiga tahun penuh berlalu. Namun, Lin Ming tidak peduli tentang semua ini sama sekali. Sendiri, dia menginjak jauh ke dalam hutan terpencil yang luas. Tidak terlalu jauh di belakang, seorang gadis kecil mengikuti. Dia mengenakan gaun merah cerah dan kakinya yang merah padam saat dia melangkah di atas angin. Cari kaki seputih saljunya seperti sepuluh mutiara, bercahaya dengan cahaya kristal. Di hutan ini ada binatang buas kuno raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dengan kata lain, binatang buas. Jiwa binatang ini sangat sengit dan akan meluncurkan penyergapan terus-menerus, menciptakan banyak masalah bagi Lin Ming. Namun, yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa gadis kecil itu hanya berkibar ke depan, tanpa disadari oleh binatang jiwa ini. Tidak peduli seberapa tangguh jiwa buas itu, mereka hanya akan berlari melewatinya tanpa meliriknya sekilas. Dari jauh di dalam hutan kuno, ada aura mistis dan tangguh yang terpancar keluar. Lin Ming juga menemukan keberadaan aura ini. Dia semakin yakin bahwa harta karun yang dibicarakan gadis kecil berpakaian merah itu adalah keberadaan ini. Hutan purba ini tampaknya telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun sama besar dengan rumah. Sinar cahaya yang bersinar terhalang oleh lapisan daun tebal, menyaring ke kabut redup yang meninggalkan bayangan berbintik-bintik di tanah. Apa itu? Lin Ming tiba-tiba berhenti. Di hutan, sosoknya melintas, langsung bepergian ratusan mil. Segera, ia mencapai tepi hutan kuno. Apa yang tiba-tiba dilihatnya di depannya adalah tebing batu yang luas, hutan batu yang mengjulang di ruang terbuka sejauh ratusan mil. Hutan batu ini sangat luas. Sebagai Lin Ming melompat ke kanopi pohon, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa bentuk hutan batu ini menyerupai tangan. Lima jari diwakili oleh lima formasi batu mengjulang besar. Cara wilayah tengah dibentuk menyerupai telapak tangan. Hutan batu ini ditutupi selimut tebal cahaya cemerlang yang menyilaukan mata. Gelombang rune aneh melonjak dari hutan batu, naik seperti sungai bintang. Seekor binatang buas-burung yang memiliki lebar sayap lebih dari 30 kaki terbang keluar dari hutan dan ke langit yang luas. Namun, itu dengan hati-hati menghindari hutan batu, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Ini menyebabkan pikiran Lin Ming dingin. Hutan batu seharusnya menjadi harta karun tersembunyi yang dibicarakan gadis kecil itu. Namun, area harta karun tersembunyi ini berisi aura mengerikan. Lin Ming mengerutkan kening, dia menarik kembali pandangannya dari hutan batu dan perlahan berbalik. Di belakangnya, di atas tanah yang tampak seperti pasir berbatu, gadis berpakaian merah itu dengan tenang melayang. Kamu mengatakan bahwa area harta karun tersembunyi ada di hutan batu ini. Dia tahu bahwa gadis kecil ini sangat pemalu, jadi dia mencoba menjaga suaranya selembut mungkin. Mem melihat hutan batu, tatapan aneh dan kesepian melintasi wajah gadis kecil berpakaian merah, diikuti oleh kebingungan, lalu, dia melihat ke arah Lin Ming dan dengan cepat mengangguk. Kicauan-kicauan, buah kirin menjerit, menampakkan ekspresi ngeri saat menatap hutan batu. Tidak diketahui apa yang ditakutkannya. Tapi mengapa Lin Ming peduli apakah buah kecil ini takut? Dia menyingkirkan buah kirin dan berkata, ayo pergi. Lin Ming memanggil gadis kecil itu. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekati hutan batu misterius. Tapi tak lama, dia tiba-tiba berhenti, ekspresi takjub melintasi wajahnya. Yang dia rasakan hanyalah atmosfer tak terlihat, seperti gunung yang menyelimutinya. Tekanan luar biasa turun ke setiap inci kulitnya, menekan bahunya. Meskipun dia memiliki miliaran jeans kekuatan, dia masih merasa sulit untuk bergerak. Setiap sendi di tubuhnya mengeluarkan bunyi letupan. Namun, dia masih sepuluh mil jauhnya dari hutan batu. Tapi yang paling mengejutkannya bukanlah aura yang tangguh dan tak terlihat ini, tetapi kenyataan bahwa di dalam aura ini, ada perasaan yang akrab. Itu karena aura ini bukan hanya kekuatan jiwa yang sederhana. Alih-alih, ia mengandung kekuatan, energi, dari sistem pengumpulan esensi. Ini adalah masalah yang tidak terpikirkan. Medan Perang Mimpi Akasik hanyalah sebagian kecil dari dunia mimpi Akasik. Dunia impian Akasik itu sendiri adalah harta yang ditinggalkan oleh Nenek Mo yang pertama dari semua spiritas, sebuah eksistensi yang melampaui ranah keilahian sejati. Segala sesuatu di dalam harus dibentuk dari kekuatan jiwa yang paling murni, jadi bagaimana mungkin kekuatan yang begitu murni dan kaya dari sistem pengumpulan esensi muncul di sini? Lin Ming bingung. Dia menghela nafas dalam-dalam dan vitalitas darahnya mulai melonjak dalam tubuhnya, mengalir seperti sungai yang mengamuk tanpa henti. Dari setiap pori tubuhnya, energi astral yang tak terlihat keluar, dengan paksa menahan tekanan aneh yang ada di sekelilingnya. Setelah memberi energi-energi esensi vitalitas darah di dalam tubuhnya, ia dengan paksa membelah tekanan kuat seperti sungai, menyebabkannya mengalir di sekelilingnya. Selangkah demi selangkah, dia perlahan mendekati hutan batu misterius. Mem, apa kekuatan ini? Kekuatan, ini jelas merupakan salah satu dari 33 besar surga, Griddaos. Ini juga kekuatan dao besar lainnya dari 33 surga. Semakin dekat Lin Ming datang ke hutan batu, semakin dia terkejut. Dia mulai merasakan semakin banyak sistem Griddaos saat dia mendekati hutan batu. Selain itu, yang paling aneh dari semua adalah bahwa meskipun kekuatan ini bukan milik dunia impian akasik, mereka tidak ditekan, dilemahkan, atau bahkan ditolak. Pemahaman Lin Ming yang benar-benar ditumbangkan ini dari Griddaos 33 surga. Meninggalkan aura luar biasa seperti itu yang mengandung tau besar dari 33 surga, mungkinkah hutan batu ini ditinggalkan oleh karakter tingkat divinity sejati? Tidak, bahkan karakter level divinity sejati seharusnya tidak memiliki kekuatan begitu banyak Griddaos dari 33 surga, sejauh yang aku tahu, satu-satunya yang telah berhasil memahami kekuatan begitu banyak Griddaos melalui zaman tanpa akhir, hanya Asura Roadmaster. Saat Lin Ming memikirkan semua ini, dia mencapai kurang dari satu mil dari hutan batu. Meskipun tubuhnya sekuat binatang buas kuno, pada saat ini, ia ditekan oleh aura dao besar dari 33 surga. Kulit dan tulangnya terus-menerus berubah ketika riak-riak seperti gelombang melewatinya. Bahkan wajahnya terpelintir di bawah tekanan besar yang tak terbayangkan, terus berubah. Setiap inci tubuh Lin Ming terasa seperti digiling oleh wajan rasa sakit itu menyiksa. Lin Ming mengambil langkah ke depan. Bersenandung! 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 Dari dantian awalnya tenang, Asura Heavenly Array Diagram mulai diam-diam bergetar dan bersenandung. Formasi susunan yang menyatu ke dalam darah dan dagingnya mulai memancarkan gelombang kekuatan Asura Surga Widao. Asura Heavenly Array Diagram ditinggalkan oleh Asura Roadmaster dan dibentuk dengan menggabungkan tiga sumber energi esensi, energi, dan ilahi. Itu bisa mereformasi gambar jalan Asura di dalam tubuhnya, sehingga kekuatan yang diperolehnya dari jalan Asura tidak akan ditekan dan ditolak oleh Grip Daos dari 33 surga. Diagram Array ini yang menyatu ke Lin Ming adalah salah satu hadiah utama yang ia terima dari uji coba terakhir jalan Asura. Di masa-masa biasa, selama Lin Ming tidak menggunakan kekuatan Asura Heavenly Dao Laos maka Asura Heavenly Array Diagram akan tetap tidak aktif, tanpa gerakan sama sekali. Tetapi pada saat ini, itu sebenarnya beresonansi dengan beberapa kekuatan aneh dan terbuka dengan sendirinya. Bahkan banyak simbol rahasia ilahi yang dimiliki Lin Ming pada dirinya tidak tetap tenang. Asura Heavenly Dao Laos di dalam mereka juga mulai mengeluarkan tangisan yang tajam. Ini adalah, Aura Master Jalan Asura. Indra Tajam Lin Ming merasakan aura dari Master Jalan Asura. Apalagi itu dari hutan batu misterius. Aura yang luas dan tak terbatas ini tampaknya mengandung momentum yang bisa menelan alam semesta. Bahkan saat Lin Ming terkejut, dia masih merasakan keakraban akrab dengan itu. Terlebih lagi, ketika Aura ini muncul, Aura dari 33 surga besar, Grip Tao tiba-tiba melemah. Tekanan pada Lin Ming diringankan oleh banyak. Semakin banyak kecurigaan muncul di pikiran Lin Ming. Mengapa Aura Master Jalan Asura muncul di sini? Ini adalah dunia impian Akasik. Apakah Asura Roadmaster juga masuk ke dunia impian Akasik sebelumnya? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming, membuatnya merasa heran. Lin Ming memandang ke arah gadis kecil berpakaian merah. Wajah kosong gadis kecil itu menegaskan bahwa ia tidak akan dapat memperoleh informasi berharga darinya, seperti mengapa Aura Asura Roadmaster disimpan di sini. Keduanya perlahan mendekati hutan batu. Untuk sementara waktu, seluruh hutan batu tampak menjadi hidup dengan gerakan. Kelopak bunga yang terbentuk dari Grip Tao mulai jatuh dari langit, berubah menjadi runih aneh yang menghalangi dunia. Lin Ming dan gadis kecil itu juga diblokir. Itu adalah formasi susunan pertahanan yang tidak bisa dipahami. Wah! Gadis kecil itu berteriak kaget. Kekuatan jiwa yang dipancarkannya tampaknya bertentangan dengan Aura ini dan bangkit kembali oleh formasi susunan, hampir menyebabkannya terluka. Namun, gadis kecil itu mengejutkan Lin Ming lagi. Tubuhnya tampak tak berbobot. Ketika dia didorong kembali oleh energi aneh ini, dia bergerak mundur seperti sepotong kapas. Seperti ini, dia terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum mendarat dengan lembut. Apa yang salah? Tete tempat ini agak aneh. Setiap kali aku datang aku akan bebe digigit oleh sesuatu yang aneh, B tapi terakhir kali itu tidak begitu eskuat. Setelah bersama Lin Ming untuk waktu yang lama, suara gadis kecil itu tampak lancar, seolah-olah semua masalah berbicara sebelumnya adalah karena dia tidak berbicara dengan siapapun untuk waktu yang terlalu lama. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menatapnya dan bertanya, berapa umurmu? Gadis kecil berpakaian merah itu mengungkapkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, A aku tidak tahu, aku sepertinya sudah tidur lama, tetapi untuk beberapa alasan, aku bangun setelahnya dan aku berakhir di sini, dan kemudian, aku, sering melihat orang luar datang ke sini dan mencoba menangkapku, juga teman-temanku. Gadis kecil berpakaian merah itu berbicara dengan cemberut, seolah-olah ini adalah kenangan yang tidak ingin diingatnya. Lin Ming tercengang. Pengalaman hidup gadis kecil ini terlalu aneh. Menurut apa yang dia katakan, dia mungkin sudah hidup untuk waktu yang lama dan telah sangat tertidur hampir sepanjang waktu. Dan bagi orang luar, mereka tentu saja penantang uji coba yang datang ke Akasic Dream Battlefield. Ketika orang-orang ini mencari harta di alam mistik ini, mereka pasti mengganggu sisa gadis kecil itu, dan obat-obatan roh yang mereka coba gunakan mirip dengan obat-obatan spiritual seperti buah kirin yang mampu memanifestasikan diri. Tidak heran gadis kecil ini dijaga ketika dia melihatku, dan sepertinya membuatku takut. Siapa dia? Kenapa dia tampak seperti Vichy? Lin Ming tiba-tiba teringat Yang Little Fish. Meskipun Vichy tampak seperti gadis kecil biasa di luar, dia sebenarnya adalah teka-teki yang bisa memakan batu valet matahari dan sembilan jade matahari seolah-olah itu adalah permen. Dia juga tidak ingat berapa lama dia hidup. Namun, usianya tidak sesuai dengan pola pikirnya. Tampaknya pikirannya tetap pada tingkat seorang anak kecil, selalu sedikit membosankan dan konyol. Penampilannya juga tidak pernah berubah. Dia selalu menyerupai seorang gadis kecil di awal remaja, tidak pernah tubuh, tidak pernah menua. Formasi susunan ini, secara alami dibentuk oleh 33 surga, grit dao, itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk masuk, seseorang harus mengikuti hukum dao besar dari 33 surga. Lin Ming berpikir sejenak, matanya terfokus pada formasi arai di depannya. Di dalam murid-muridnya, puluhan ribu rune terpantul, berkelok-kelok di langit seperti bintang yang tak berujung, luas dan mendalam. Ada kesamaan antara formasi arai ini dan simbol rahasia ilahi. Dia telah mempelajari simbol rahasia ilahi selama bertahun-tahun dan telah menyerap kenangan banyak master rahasia ilahi. Latar belakangnya dalam dan dia yakin dia bisa menyelesaikan formasi susunan ini. Untuk beberapa waktu, ia mulai membuat kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Perlahan-lahan, ia menemukan urat nadi formasi pertahanan. Cahaya tombak menjentikkan keluar dari ujung jarinya, dengan keras menabrak simpul formasi susunan. Seperti batu raksasa yang jatuh ke danau yang tenang, riak yang kuat mulai menyebar keluar. Seluruh formasi arai tiba-tiba runtuh. Hutan batu yang tak tertandingi ini mulai membusuk dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Ini adalah erosi yang disebabkan oleh pelapukan bertahun-tahun yang tak berkesudahan. Lin Ming kaget melihat ini. Bumi di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Ruang di sekitarnya mulai berubah. Dalam sekejap, hutan batu di depannya telah menghilang. Hu, angin dingin es melolong di atasnya. Dunia di depannya berubah menjadi gurun yang sangat suram dan terpencil. Batu-batu kasar di tanah memancarkan aura dingin. Tidak terlalu jauh, jurang hitam neraka terbuka ke udara, memancarkan kekuatan mistik yang tak terbatas. Pikiran Lin Ming menggugah. Sosoknya berkedip dan dia muncul ratusan mil jauhnya. Ketika dia tiba di tepi jurang hitam, dia mengintip ke dalam. Seluruh tubuhnya bergetar. Jurang hitam itu tak dapat dipahami, tanpa apapun yang terlihat sama sekali. Sebaliknya, ia merasakan dua aura yang menyebabkan hatinya bergetar. Salah satu aura ini adalah energi hitam murni yang tak tertandingi, yang melepaskan perasaan menindas yang tak terkatakan, seolah-olah semua makhluk hidup harus tunduk di depannya. Itu kuat dan kuat, ini adalah masa kekuatan jiwa yang telah mencapai puncak kemurnian, dan bahkan mengandung perasaan Dao besar. Tanpa ragu, ini adalah batas kekuatan jiwa. Kemurnian dan kedalaman kekuatan jiwa ini jauh melampaui bahkan dari permaisuri jiwa Seng Mei. Saat kekuatan jiwa ini melonjak, ada perubahan tak terbatas di dalam. Hanya dengan meliriknya, hati seseorang akan berpacu, merasa seolah-olah jiwa ilahi mereka akan ditelan. Adapun aura lainnya, itu adalah salah satu yang akrab dengan Lin Ming, Aura Master Jalan Asura. Aura ini membawa kekuatan Asura Surga Widao, sedalam samudera yang tak berujung. Itu agung dan berani, dengan niat membunuh yang membumbung ke langit, tampaknya mampu menghancurkan alam semesta itu sendiri. Kedua Aura ini telah ada di ruang ini sejak zaman dahulu, saling berkelahi satu sama lain dan bertabrakan satu sama lain, tanpa perbedaan peringkat di antara mereka. Siapa orang ini? Mereka bisa bertarung dengan Asura Roadmaster pada level yang sama. Lin Ming terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa ini yang bertarung dengan Aura Sisa Master Jalan Asura tidak lebih buruk. Karena pembentukan susunan tiada taraf di sini, kekuatan jiwa ini serta Aura Asura Roadmaster telah disegel di dunia yang independen, tidak menghilang bahkan setelah miliaran demi miliaran tahun. Sebaliknya, itu samar-samar membentuk sistem Dao Surgawi sendiri dan terus tumbuh. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, menari dengan jelas dalam kegelapan ruang. Lin Ming memutar kekuatan hukum Asura dan melihat Rune ini dengan penuh perhatian. Meskipun matanya menjadi sedikit sakit, dia membuat penemuan yang membingungkan. Rune-Rune yang menari-nari di udara seperti buku-buku sejarah, merekam adegan-adegan yang tak terbayangkan di dalamnya. Lin Ming menemukan bahwa di ujung jurang di bawahnya, ada jurang lain, yang dalam dan tanpa akhir. Di dalam jurang itu, Aura Agung juga melonjak keluar. Jurang itu sangat padat, mengguncang seluruh dunia ini seperti sarang madu. Mungkinkah ini medan perang kuno sejak Asura Roadmaster bertarung dengan orang lain? Pikir Lin Ming, tercengang. Master Jalan Asura telah hidup miliaran tahun yang lalu. Dunia yang hancur seperti itu hanya bisa muncul jika diserang oleh kekuatan besar. Saat dia memikirkan ini, awan hitam energi yang menyamarkan kekosongan mulai memudar. Bintang berkelap-kelip di ruang angkasa, jauh dan dingin dalam kehampaan yang tak berujung. Triliun bintang berlanjut tanpa akhir, bahkan tergantung di atas kepalanya. Mendongak, dia bisa melihat batu-batu aneh dan barisan pegunungan yang tidak ada habisnya. Bintang-bintang ini memancarkan kekuatan mistik yang tak terbatas dari bintang. Lin Ming berdiri di atas bintang, tetapi di antara bintang-bintang tak terbatas di alam semesta, itu hanya yang biasa. Mencermati sekeliling, dia bisa melihat bahwa bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur berkeping-keping, berlubang di titik keruntuhan. Lebih jauh lagi, di pusat galaksi, ada puing-puing besar bintang yang dihancurkan yang terbakar di sana. Di pusat galaksi, tidak ada lagi bintang atau debu. Sebaliknya, hanya ada cahaya hitam pekat dan menyala yang bersinar tanpa henti dari dalam. Kedua lampu ini seperti dua alam semesta. Dengan hanya satu lirikan, dada Lin Ming bergetar hebat, seolah-olah dia telah dihantam oleh tangan besar yang tak terlihat. Kuat. Ini adalah dua kekuatan yang sangat kuat. Waktu berlalu, bahkan erosi waktu tidak dapat menyebabkan kedua kelompok kekuatan ini lenyap. Sebagai gantinya, mereka membentuk hukum langit dan bumi, menjadi seperti Yin dan Yang, saling mengangkat dan saling membatasi, tumbuh bersama. Mereka seperti matahari yang tak terbatas yang meledak. Kekuatan mistik yang sangat kuat di penjara, sepertinya ada untuk selamanya. Mem. Ini adalah. Lin Ming samar-samar bisa melihat gambar. Asura berdiri di tengah dinginnya ruang yang gelap gulita. Dia mengenakan baju besi hitam dan murid-muridnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia bertarung dengan seorang pria dengan aura yang sama menakutkannya. Pria ini berjalan di ujung galaksi yang jauh di mana mereka mulai saling bertarung. Bayangan kepalan Asura kuat dan luas, setiap kepalan-kepalan tinju membelah alam semesta. Bintang tak berujung pecah, menelan pria yang berjalan dari sisi lain galaksi. Dalam bayang-bayang tak berujung ini, pria itu mengeluarkan buku hitam kuno yang aneh. Dia mulai membaca tulisan suci. Tulisan suci berubah menjadi kata-kata kuno yang menyebar dari hujan bayang-bayang kepalan Asura. Setiap kata kuno berubah menjadi kolom kekuatan jiwa di kekosongan. Mereka merobek galaksi dan bertabrakan dengan bayangan kepalan tangan Asura. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, merobek-robek ruang besar dan menghancurkan jutaan bintang. Pertempuran ini berlanjut untuk periode waktu yang membingungkan. Tidak diketahui berapa tahun mereka bertarung atau berapa miliar bintang hancur. Pada akhirnya, dahi pria misterius itu tergores oleh bayangan kepalan Asura Roadmaster. Darahnya yang berat bintang jatuh, menabrak ruang tak terbatas di bawah ini. Dengan ini, halaman misterius dari buku hitam kuno di tangan pria itu juga jatuh. Setelah adegan ini, semua ilusi runtuh. Lin Ming muncul kembali di tepi jurang raksasa. Tanda Asura berkilauan di depannya. Apa yang Lin Ming lihat sekarang adalah catatan yang terkandung dalam rune yang lahir dari Asura Heavenly Daolaus. Lin Ming mengambil nafas dalam-dalam, pria misterius yang bertarung dengan Asura Roadmaster secara alami adalah leluhur pertama kuno para Spiritas. Pusat galaksi adalah medan perang terakhir mereka. Dalam uji coba terakhir jalan Asura, di ujung jalan batu biru yang misterius, Lin Ming telah melihat Asura Roadmaster bertarung dengan pria misterius ini. Tetapi hasil dari pertempuran itu tidak diketahui. Namun, Lin Ming sekarang tahu hasil akhirnya, Raja Kuno Spiritas telah kalah dari Asura Roadmaster. Tapi, Master Jalan Asura juga terluka. Terlebih lagi, buku misterius dan kuno yang tak tertandingi itu memiliki halaman emas yang terlepas darinya, membuatnya tidak lengkap. Tanpa ragu, halaman emas yang jatuh itu adalah bagian dari Kitab Suci Spiritas. Adapun bagian dari alam semesta mimpi Akasik, kemungkinan itu adalah dunia mistik yang tersisa dari sebelum leluhur pertama dari Spiritas runtuh. Adapun kekosongan di sini, itu mungkin adalah medan perang kuno antara Asura Roadmaster dan leluhur pertama dari Spiritas. Memikirkan hal ini, Lin Ming terkejut. Jantungnya mulai melonjak dengan darah panas bahkan ketika matanya cerah. Jika demikian, maka ada jejak dan tanda di sini yang ditinggalkan oleh pertempuran antara dua tuan yang tak ada taranya. Bagi seorang seniman bela diri di tingkat Lin Ming, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Garis-garis samar dari hukum Asura Surgawi Dao terus-menerus menghilang dari ujung jarinya, beresonansi dengan simpati dengan sisa aura pertempuran yang ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di jurang hitam yang dalam. Bang! Aura yang tak tertandingi murni dari Asura Heavenly Dao mulai mengalir ke Laut Spiritual Lin Ming. Dia jelas bisa merasakan pertempuran antara Master Jalan Asura dan Raja Spiritas Kuno. Pemanfaatan halus kekuatan Asura Heavenly Dao sepenuhnya tercermin dalam pikirannya. Dengan pemahamannya saat ini tentang Asura Surga Widau, dia perlahan memverifikasi kebenaran ini. Di masa lalu ketika dia berjalan menyusuri Jalan Batu Biru, Lin Ming telah melewati tanda roh yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster dan telah menyaksikan saat Asura Roadmaster bertarung dalam pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu hanya menonton. Itu berbeda dari sekarang, di mana dia bisa menggabungkan kesadarannya dengan tanda yang tertinggal di medan perang kuno oleh Asura Roadmaster. Sepertinya dia menjadi satu dengan Asura Roadmaster. Hal-hal yang bisa dia pahami bahkan lebih mendalam. Dia bisa merasakan di tubuhnya ketika Asura Roadmaster bertarung dengan musuhnya, memahami setiap perubahan menit dalam penggunaan Asura Heavenly Dao laus. Pemahaman ini semua perlahan diverifikasi dengan pemahaman sebelumnya tentang Asura Heavenly Dao. Perlahan, Lin Ming bisa memahami kekuatan Asura Heavenly Dao lebih erat, memungkinkan pemahamannya meningkat sekali lagi. Lin Ming duduk di tepi jurang dan perlahan bermeditasi. Dalam kehampaan yang gelap, rune Asura yang tak terhitung jumlahnya berkibar tentang. Tanda-tanda Asura ini seperti teks dari buku sejarah, setelah mencatat misteri yang tak ada habisnya. Lin Ming perlahan masuk jauh ke dalam kondisi halus. Di belakangnya, pohon tua layu dengan akar seperti naga yang kuat mulai perlahan muncul, berakar di kekosongan. Pohon itu membentangkan cabang-cabang dan daun-daunnya yang tua, dan di sekeliling pohon itu, kelopak yang jatuh muncul, seperti negeri ajaib abadi. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika pohon bodi Gunung Potala muncul. Itu adalah tanah murni kebahagiaan tertinggi di dunia ini. Di bawah pohon bodi, Lin Ming telah menyatu bersama beberapa niat bela diri yang berbeda. Ini memungkinkannya untuk memasuki kondisi terkonsentrasi sepenuhnya kapanpun dia mau, tanpa suara tanpa sentuhan, tanpa penglihatan tanpa akal. Lin Ming bermeditasi seperti ini, tidak menyadari berlalunya waktu. Dia terus-menerus menyaring rune, memperoleh kesadaran dari misteri di dalamnya. Perubahan ini telah memungkinkan kekuatan Asura Heavenly Dao untuk mencapai puncak, ini benar-benar sempurna, tidak heran Raja Spiritas Kuno tidak dapat mempertahankan dirinya meskipun dia mencoba yang terbaik. Jadi kekuatan Asura Heaven Dao laus digunakan seperti ini. Dengan evolusi yang menakjubkan, itu sama sekali tidak kalah dengan esensi dari Grip Daos 33 Surga. Lin Ming melayang di kehampaan, rune seperti bintang berputar di sekitarnya saat ia perlahan merasakan aura Asura Roadmaster. Setiap perubahan kecil yang terjadi ketika Asura Roadmaster Ter-Bertarung dengan Raja Spiritas Kuno muncul di benaknya. Seperti ini, enam bulan berlalu dengan cepat, sosok Lin Ming, dari tepi jurang, mulai memasuki medan perang galaksi kuno. Dia tanpa henti merasakan aura pertempuran yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Pemahamannya tentang Asura Heavenly Dao laus menjadi semakin mendalam. Kekuatan merah darah di sekitarnya dari aura Asura Heavenly Dao terbentuk menjadi untayan merah samar yang melilip Lin Ming. Dari kejauhan, sepertinya Lin Ming telah diikat dalam kepompong merah. Kepompong ini besar, seperti meteor merah darah. Duduk bersila di dalam, di dalam, Lin Ming benar-benar tenggelam dalam kondisi kontemplatifnya. Asura Heavenly Arai Diagram di dalam dirinya terus bersenandung. Hantu Asura Raksasa muncul, mendorong roda besar. Perlahan-lahan menyatu dengan kepompong merah darah. Dalam kekacauan yang bergelombang, perubahan baru secara bertahap muncul. Tanpa sadar dan tanpa disadari, roda miryad Demon Karmic Lin-Lin dan keterampilan bela diri Asura lainnya yang dipelajari Lin Ming melalui Sutra Asura mulai terus berkembang, berubah sekali lagi. Bahkan hantu Asura yang mendorong Miryad Demon Karmic Well mulai terisi dengan darah dan daging, memancarkan momentum yang menakutkan. Pupil hitam pekatnya mulai berkobar dengan cahaya merah tua. Pada akhirnya, kepompong darah merah yang mengelilingi Lin Ming menjadi semakin tebal sampai hampir mencapai ukuran planet. Lin Ming terbang semakin dekat ke pusat Medan Perang Galaksi Kuno. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, dia menyatu bersama dengan rune pertempuran terkuat yang tertinggal dalam pertempuran antara Asura Roadmaster dan Raja Spiritas Kuno. Kepompong merah darah mulai dengan cepat berputar di dalam Medan Perang Galaksi Kuno. Semburan cahaya merah menyala dan meledak seolah lautan guntur bergemuruh di dalam. Di dalam kepompong merah darah, Lin Ming duduk T3L4 nec 4 nanogram di kekosongan, seperti seorang Buddha Kuno yang tenggelam dalam perenungan. Setiap pori di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segel kutukan merah tua merangkak di atas tubuhnya seperti lipan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap segel kutukan berisi ritme dao besar dan memancarkan deru naga dan harimau. Segel kutukan ini adalah teks-teks Asura Sutra yang paling kuno. Awalnya, teks-teks ini hanya direkam dalam lautan spiritual Lin Ming di mana mereka melayang seperti bintang, tidak jelas dan membingungkan, benar-benar tidak dapat dipahami. Tapi sekarang, Lin Ming merasakan tanda pertempuran yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, dan dia perlahan menyatu dengan tanda pertempuran ini, memungkinkan mereka dirasakan melalui tubuhnya. Kemudian, tanda pertempuran ini selaras dengan teks-teks Asura Sutra di dalam laut spiritualnya. Beberapa area yang dia bingung sebelumnya tiba-tiba jernih. Teks-teks Sutra Asura yang mengandung misteri dan kekuatan yang tak ada habisnya mulai bercampur dengan darah dan daging Lin Ming, menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat itu, pemahaman Lin Ming tentang Asura Heavenly Dao semakin meningkat, menjadi semakin sempurna. Kepompong darah merah yang menyilaukan itu juga mulai redup hingga benar-benar sunyi. Perlahan-lahan, itu tempatnya menjadi bagian dari medan perang galaksi kuno, berubah menjadi meteor merah darah yang tidak memancarkan kekuatan sama sekali. Itu sedingin es dan masih mematikan. Kondisi ini berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui. Tampaknya hanya satu nafas waktu, dan tampaknya merupakan satu era seluruh jagad raya. Bang! Meteor sedingin es yang merupakan kepompong darah merah dengan keras hancur dan menghilang ke dalam kekosongan. Ranah Tuhan Tengah. Pada saat itu, Lin Ming tahu dia telah menembus ke Ranah Dewa Suci Tengah. Meskipun kultifasinya masih ditekan ke Ranah Dewa Ilahi di Medan Pertempuran Mimpi Akasik, dia tahu bahwa selama dia meninggalkan tempat ini, kultifasinya akan langsung kembali ke milik Dewa Suci Tengah, benar-benar tak terhentikan. Lin Ming telah berulang kali menekan kultifasinya untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Dan sekarang, kultifasinya tidak bisa lagi ditekan. Itu seperti panci yang diisi dengan terlalu banyak cairan dan tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar. Karena tidak bisa ditekan, Lin Ming juga tidak mencoba. Dia berencana untuk menunggu begitu dia mencapai puncak alam Dewa Suci dan mulai menuju dunia Raja Dunia. Dia akan mengasingkan diri selama puluhan atau bahkan seratus tahun untuk mengkonsolidasikan penanamannya dan membuat yayasannya menjadi stabil mungkin. Ini untuk mengimbangi masalah yang disebabkan oleh kultifasinya yang naik terlalu cepat. Lin Ming perlahan melangkah keluar. Auranya terkendali dan setiap pori di tubuhnya sehalus batu giyok terbaik, tidak melepaskan kekuatan sama sekali. Dia hanya berjalan melewati galaksi, dengan setiap langkah yang diambilnya, sebagian bintang yang hancur akan hancur di bawah ketukan misterius langkahnya. Langkah demi langkah, dia akhirnya mencapai tepi terluar galaksi. Dia melambaikan tangannya dan jubah ungu menutupi sosok telanjangnya. Dan pada saat ini, gadis kecil berpakaian merah sedang duduk di bintang yang rusak, diam-diam menonton Lin Ming mendekat. Matanya berkilau dengan cahaya ilahi tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dia tampak agak linglung, sedikit terkejut, dan bahkan agak bingung. Seolah dia tidak mengenali Lin Ming sama sekali. Ini benar-benar sebuah harta karung tersembunyi. Panen aku di sini sangat bagus. Terima kasih. Suara Lin Ming menggema seperti mengepul petir, menyebar ke segala arah dan menyebabkan angin melonjak. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Beberapa batu besar yang rusak langsung runtuh dan jatuh ke tanah. Ini jelas merupakan fenomena seperti singa yang hanya terjadi ketika kekuatan seseorang menjadi sangat hebat. Gadis kecil berpakaian merah melompat ketakutan. Dia menyusut ke dalam. Kakamu membuatku takut. Lin Ming tertawa malu dan dengan canggung menggosok hidungnya. Kali ini dia telah mengalami pertempuran terakhir antara Asura Roadmaster dan Raja Spiritas kuno itu. Dia telah menyatu bersama dengan tanda pertempuran yang ditinggalkan di sini oleh Asura Roadmaster dan telah memperoleh manfaat tanpa akhir. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang seluas lautan. Dia telah mengambil langkah lain untuk menembus titik kritis dari dunia Raja Dunia. Selain itu, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Asura Heavenly Dao. Tempat-tempat yang sebelumnya membingungkan sekarang jelas baginya. Dengan pencerahan ajaib ini, rasanya seperti dilahirkan kembali. Di tingkat Lin Ming saat ini, ingin mengambil satu langkah ke depan sama sekali tidak mudah. Sekarang setelah memiliki panen yang luar biasa, dia secara alami sangat gembira. 1825. Jauh di dalam hutan kuno. Dalam keheningan yang mematikan, jauh di kejauhan yang tak berujung, pilar cahaya merah meletus, membubung ke langit, seolah-olah itu bisa menembus dunia. Aduh! Di hutan, binatang jiwa serigala berkepala tiga sedang berpesta pora sisa-sisa pemuda spiritas. Tiba-tiba tampak ke atas dan melihat sinar merah tua. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar ketika serpihan daging jatuh dari rahangnya. Dia menyelipkan ekornya di antara kakinya, berbalik, dan lari ke hutan. Untuk sementara waktu, aura mengerikan yang tak dapat dijelaskan meluas keluar, menyebabkan binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri jauh ke dalam hutan kuno. Di tengah badai debu, Lin Ming melangkah ke kekosongan, berjalan keluar dari jurang tak berujung. Lampu merah di tangannya perlahan menghilang. Di belakangnya, pusaran berputar di atas jurang yang dalam. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan kekuatan mistik, perlahan-lahan menutup jurang. Tanah mistik yang tidak mudah untuk didekati ini dimulai dengan jatuh tertidur lelap sekali lagi. Di ranah mistik yang dibimbing gadis kecil berpakaian merah itu, Lin Ming terutama memahami hukum Asura. Adapun kekuatan kuno yang ditinggalkan oleh Nenek Mo yang pertama dari spiritas, meskipun Lin Ming telah menyadari hal itu, dia tidak bisa melihat banyak. Jika dia harus memikirkan alasan, ini hanya karena dia tidak mengerti hukum kuno yang digunakan oleh Raja Spiritas ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk masuk ke laus yang berdiri di ketinggian seperti itu, sehingga hal-hal yang bisa dia pahami terbatas. Jika aku hanya bisa melihat spiritas kitab suci yang benar maka itu akan menjadi besar, Lin Ming tiba-tiba bergumam. Semua petunjuk menunjukkan bahwa kitab suci spiritas ada di tangan roh Kaisar Jiwa saat ini. Dan orang ini adalah pemimpin tertinggi para spiritas. Tujuh surga para spiritas membawanya sebagai pemimpin mereka. Bahkan Seng Mei harus melayani Kaisar Jiwa dia dianggap sebagai salah satu bawahannya. Permaisuri Jiwa Seng Mei, gelar permaisuri mirip dengan gelar Kaisar. Namun, itu tidak berarti dia adalah ratu para spiritas. Sebaliknya, dia bisa dianggap sebagai keberadaan spiritas peringkat kedua. Dalam hal status saja, Seng Mei mengusir Good Fortune Saint San dengan jarak yang tak terhitung. Mereka adalah dua eksistensi yang benar-benar tak tertandingi. Mem, kenapa kamu masih mengikutiku? Lin Ming menoleh. Di belakangnya, gadis kecil berpakaian merah itu memeluk buah kirin di tangannya, ekspresi malu-malu di wajahnya. Aku mengembalikan buah kirin kepadamu. Kesepakatan kami telah berakhir, kata Lin Ming. Tapi, gadis kecil berpakaian merah terus menatapnya dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama. Dia mengangguk, tetapi tidak menjauh. Lin Ming terkejut. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Dia bisa merasakan bahwa gadis kecil berpakaian merah itu ingin berbicara tetapi ragu untuk melakukannya. Gadis kecil itu membelah bibirnya dan berkata, Kak kamu memiliki bau yang sangat enak di tubuhmu, iitu, adalah perasaan yang sangat akrab. Mem, Lin Ming tertegun. Dia tidak tahu apa yang dimaksud gadis kecil itu. Bau yang tidak asing. Mungkinkah Yan Little Fish? Lin Ming segera memikirkan Yan Little Fish. Karena dia telah melakukan kontak dengan Yan Little Fish untuk jangka waktu tertentu, dia memiliki aura Yan Little Fish di tubuhnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian merah ini terkait dengan visi? Lin Ming hendak berbicara, tapi mata gadis kecil berpakaian merah itu benar-benar bergerak turun ke perut Lin Ming. Di sana, adalah sesuatu yang aku kenal. Lin Ming tanpa sadar menelusuri perutnya. Bintik ini menyebabkan warna aneh muncul di wajahnya. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Bagi seorang manusia, daerah ini adalah tempat dan Tian itu berada. Ketika seorang seniman bela diri melangkah ke alam Laut Divine, dan Tian berevolusi menjadi dunia batin. Daerah yang dilihat gadis kecil berpakaian merah itu adalah dunia batin Lin Ming. Meskipun mata gadis kecil berpakaian merah itu sangat murni dan lembut, Lin Ming bisa merasakan tatapannya sangat tajam, seolah-olah dia melihat melalui dunia batinnya. Tanpa sadar, Lin Ming memutar esensi sejatinya untuk menyegel dunia batinnya. Namun demikian, gadis kecil berpakaian merah terus menatap tanpa berkedip di perut Lin Ming. Seolah dia sedang mengkonfirmasi sesuatu. Itu tidak mungkin. Sebuah ide muncul dalam pikiran Lin Ming, yang menyebabkan jantungnya bergetar dan napasnya menjadi cepat. Mungkinkah gadis kecil berpakaian merah ini melihat Magic Cube? Aroma yang enak, perasaan yang akrab. Lin Ming tentu tidak akan berpikir bahwa dia sendiri cukup luar biasa untuk membangkitkan perasaan intim pada gadis kecil berpakaian merah. Jika demikian, maka penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa dia merujuk pada Magic Cube di dunia batinnya. Ini karena Lin Ming selalu merasa bahwa gadis kecil berpakaian merah ini memiliki hubungan terbesar dengan kekuatan jiwa. Pengalaman hidupnya tentu tidak sederhana. Jika gadis kecil berpakaian merah itu benar-benar merujuk pada Magic Cube, maka dia adalah yang pertama yang Lin Ming temui yang bisa merasakan Magic Cube di dunia batinnya. Bahkan ketika Lin Ming berada jauh di bawah kota Imperial Immemorial dan bertemu dengan Seol Elysium kuno, monster tua yang telah melayani Empyrean Divine Seol dan bertahan melalui musibah besar sebelumnya masih belum bisa merasakan Magic Cube. Hanya ketika dia mengeluarkannya barulah dia mengenali Magic Cube. Tapi sekarang, di hadapan gadis kecil berpakaian merah ini, Lin Ming tidak menggunakan Magic Cube sama sekali, namun dia masih mengenalinya ini menyebabkan dia merasakan perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan. Saat dia memandangi gadis kecil berpakaian merah itu, matanya menjadi tidak pasti. Jantung gadis kecil berpakaian merah itu berdetak kencang dan tanpa sadar dia mundur selangkah, agak takut pada Lin Ming. Dia telah melihat cahaya yang menghantui di matanya. Yeyeyeyeo, gadis kecil berpakaian merah itu dengan gugup berkata, suaranya mulai sekali lagi tergagap. Dia dengan keras kepala memeluk buah kirin di dadanya seperti kelinci kecil yang ketakutan. Melihat gadis kecil berpakaian merah dalam keadaan seperti itu, Lin Ming menghela nafas panjang. Saat dia memikirkan dirinya sendiri sekarang, dia merasakan rasa malu yang dalam. Beberapa tahun terakhir ini dia terlalu sensitif dan tanpa disadari membentuk kebiasaan mencekik krisis apapun sebelum krisis itu bisa naik. Namun, dia bisa merasakan bahwa gadis kecil berpakaian merah ini dilindungi terhadap orang asing lainnya, tetapi terhadapnya, dia memegang kepercayaan yang langkah. Semua ini kemungkinan karena Magic Cube. Magic Cube telah menyebabkan transformasi pada jiwa Lin Ming, menjadi agak mirip dengan sesuatu yang dikatakan Seng Mei sebelumnya, Eternal Soul. Dan untuk gadis kecil berpakaian merah ini yang memiliki koneksi mendalam dengan kekuatan jiwa, jiwa abadi ini kemungkinan memberinya rasa keakraban yang mendalam. Aku aku aku, tidak akan mengatakan apa-apa. Gadis kecil itu dengan cepat menarik nafas. Pada saat-saat ini, dia cukup cerdas. Dia menemukan bahwa ada beberapa rahasia di dunia batin Lin Ming sehingga dia tidak bisa memberi tahu siapapun. Apa kamu mau ikut dengan aku? Lin Ming bertanya setelah berpikir sebentar. Mata hitam pekat gadis kecil berpakaian merah itu melebar. Dia menatap Lin Ming untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan mengangguk, Mem. Oke, ayo pergi. Lin Ming berbalik dan terbang pergi. Adapun gadis kecil berpakaian merah, dia berubah menjadi kekuatan jiwa murni dan mengikuti Lin Ming. Dia diam dan tanpa kehadiran, bahkan seorang Empyrean pun tidak bisa menemukannya. Saat Lin Ming terbang, ia memeriksa token di cincin spasialnya. Poin prestasi aku telah meningkat menjadi enam ratus juta, tetapi aku masih membutuhkan empat ratus juta. Lin Ming mengerutkan kening, cahaya dingin berkilauan di matanya. Di battle-battle mimpi Akasik, hanya sekitar kurang dari satu tahun telah berlalu. Dia masih memiliki dua tahun tersisa. Dia harus berburu cukup banyak master dan mengumpulkan empat ratus juta sisanya. Kekuatan indera ilahinya beriak keluar, menyebar ratusan mil. Lin Ming menemukan ada sedikit seniman bela diri di sekitarnya. Karena pembunuhannya tadi, membunuh Purple Chestnut King, memusnahkan Great World Kings, dan bahkan membunuh Empyrean Myriad Ghost, sepertinya seluruh lanskap ini telah menjadi hutan belantara yang sunyi, sebuah tempat yang secara sadar dihindari oleh orang-orang, mereka kemungkinan takut Lin Ming akan muncul di dekatnya. Di battle-battle Akasik Dream saat ini, Lin Ming telah menjadi bintang gelap. Karena tidak ada orang di sini, aku hanya harus mencari mereka. Akasik Dream Battlefield, di atas tebing seratus ribu kaki. Anginnya dingin. Sarang raksasa digantung di tepi tebing setinggi seratus ribu kaki ini, seolah berusaha menghalangi langit. Setiap potongan rumput yang digunakan untuk membangun sarang ini sebesar batang kayu raksasa. Gelombang cahaya cemerlang terpancar dari sarangnya. Di tengah-tengah sarang ini, sekelompok orang dengan jubah berwarna berbeda dengan hormat berlutut, bahkan takut untuk mengambil napas dalam-dalam. Di tengah-tengah sarang ada mayat binatang buaya raksasa. Luka berdarahnya sudah menggumpal. Binatang buas ini berisi kekuatan tempur yang mengerikan di Medan Perang Mimpi Akasik. Tetapi sekarang, daging itu telah disembelih dan dagingnya telah dirobek. Api unggun telah dinyalakan. Seorang pria parubaya yang gemuk sedang mengeringkan darah dari binatang buas itu bahkan ketika dia menyeringai pada kelompok orang yang berlutut. Di depannya ada barisan obat-obatan roh wangi dan segala macam bahan surgawi, semuanya bersinar dengan cahaya yang indah. Jjj, Severed Soul Palace, fraksi Dragon Fang, kesetiaanmu tidak terlalu buruk. Aku akan menerima harta ini. Ciwa binatang yang ingin kamu bunuh, aku akan membantu kamu membunuh mereka. Mengenai lembah Leavnet dan Gunung Kin, karena mereka adalah musuhmu, aku bisa dengan mudah menyapu mereka dari Medan Pertempuran Akasik Dream sementara aku berada di sana. Cahaya mengerikan bersinar di mata pria parubaya yang gemuk saat dia tersenyum. Leavnet Valley dan Maung Kin sama-sama sekte kecil dari dunia roh, ukurannya hampir sama dengan Istana Zenith. Meskipun mereka sekte kecil, mereka masih memiliki raja dunia setengah langkah yang memimpin mereka dalam perjalanan ini ke Akasik Dream Battlefield. Ya, nada pria parubaya yang gemuk menganggap kelompok-kelompok ini hanya semut. Dia bilang dia bisa dengan santai memusnahkan mereka semua. Adapun kata-katanya, orang-orang yang berlutut kepadanya jelas yakin itu benar. Dua kelompok yang diajak bicara tiba-tiba gembira dengan sukacita. Terima kasih, Tuan Alhart. Jika Lord Alhart bersedia membantu, itu benar-benar nasib baik fraksi Dragon Fang aku. Tentu saja, sebagai raja dunia hebat, bahkan raja dunia akan runtuh dalam satu pukulan di depannya. Bahkan binatang buas raksasa ini langsung dibunuh oleh Lord Alhart, orang-orang dari Leifnet Valley sedang mengalami nasib buruk kali ini. Setelah mereka dihilangkan, kita akan bisa tinggal di sini lebih lama dan bisa mendapatkan poin lebih banyak yang bisa kita gunakan untuk bertukar dengan hal-hal di luar. Di dunia jiwa, perbedaan antara sekte kita akan perlahan-lahan meningkat dan kita dapat memulai rencana kita untuk menekan mereka. Lord Alhart, kami pasti akan mendapatkan lebih banyak harta untuk menawarkan upeti kepada kamu, seseorang berkata dengan hati-hati. Tapi kemudian, kata-kata mereka terganggu oleh ledakan keras. Ledakan ini disebabkan oleh seseorang yang berjalan perlahan ke arah mereka. Setelah beberapa saat, semua orang melihat sosok bayangan seseorang perlahan mendekat, itu adalah pemuda berambut hitam. Di daerah ini hanya ada kamu, seorang raja dunia tunggal. Pemuda berambut hitam itu menatap Raja Dunia Agung Alhart yang baru saja mati-matian makan-makanan. Pemuda berambut hitam ini adalah Lin Ming, yang baru saja meninggalkan Medan Perang Galaksi Kuno. Dia telah terbang untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan mangsanya yang pertama. Brad, kamu minta mati. Kamu berani berbicara dengan Lord Alhart seperti ini. Bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Jadi itu bukan apa-apa selain bajingan manusia. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana mengeja kematian karakter. Para elit dari berbagai sekte mulai bergerak, berteriak keras ke Lin Ming. Beberapa orang sudah bersiap untuk menyerang Lin Ming. Menurut pendapat mereka, Lord Alhart tidak akan repot-repot menyingkirkan bayi bodoh seperti ini yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Mereka ingin membantu Lord Alhart dan mendapatkan kesan yang lebih baik. Namun, sama seperti mereka semua berdiri dan sedang bersiap-siap untuk memotong-motong Lin Ming, mereka menemukan bahwa Lord Alhart sebenarnya telah berubah menjadi biru. Makanan roh di tangannya telah jatuh dari cengkeramannya, berguling-guling di mana-mana. Saat mata Lord Alhart menatap Lin Ming, mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini menyebabkan semua orang menjadi bingung. Untuk beberapa alasan, sepertinya Lord Alhart takut pada pemuda ini. Kamu, kamu itu, Lin, Linmu. Alhart tiba-tiba tersenta. Sebagai salah satu master dari battle-battle mimpi Akasik, dia pergi untuk melihat pertempuran antara Lin Ming dan Empyrean Myriad Ghost. Ketika dia melihat kembang api di langit, dia berencana untuk mengambil beberapa keuntungan selama kekacauan kacau. Tapi setelah dia melihat metode agresif Lin Ming ketika dia membunuh sembilan Great World Kings dan mulai menundukkan bahkan seorang Empyrean, dia sudah melarikan diri jauh. Itu adalah memori yang jelas. Bagaimana dia bisa melupakan wajah Lin Ming? Apa? Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Mereka belum pernah bertemu Lin Ming sebelumnya tetapi mereka telah mendengar namanya. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Lin Ming dengan panik di wajah mereka. Itu benar, Lin Ming adalah manusia, dan pemuda di depan mereka juga manusia. Bintang kematian telah datang, semuanya cepat lari, tidak diketahui siapa yang meneriakan ini, tetapi begitu orang pertama mulai melarikan diri, semua orang mengikutinya, begitu ketakutan sehingga mereka hampir mengencini celana mereka. Seringai Al-Hard telah jatuh. Dia menatap Lin Ming dengan mata lebar, semua pengawalnya. Kamu adalah Lin Mu. Bagus, aku sudah ingin mengalami gerakan kamu dan melihat apakah kamu layak nama kamu. Terima pedang aku. Tiba-tiba, kekuatan jiwa tanpa akhir melesat keluar dari mata Al-Hard, berbentuk seperti pedang. Setiap bila menembus ruang angkasa, memancarkan kekuatan mistik tak terbatas yang diselimuti energi hitam yang aneh. Setelah menggunakan langkah ini, Al-Hard menyeringai jahat, tampak seolah-olah dia yakin akan menang. Tetapi pada saat berikutnya, dia dengan liar melarikan diri melalui kehampaan seperti tornado hitam. Dia bukan idiot untuk tetap di sini dan benar-benar berkelahi. Manusia aneh ini benar-benar memaksa Chaos Demon God untuk mundur, jadi bahkan jika dia melarikan diri, tidak ada yang akan menertawakannya karena itu. Namun, jika ia menjadi poin prestasi Lin Ming, itu sama sekali tidak layak. Lin Ming melangkah maju. Tombak merah di tangannya naik seperti naga merah yang naik, memancarkan kekuatan merah tak berujung. Wosh! Tombak dan manusia menjadi satu. Pedang kekuatan jiwa yang tak berujung benar-benar dipelintir oleh momentumnya, semuanya pecah. Di mata Al-Hard yang ngeri dan panik, tombak panjang itu seperti naga yang menembusnya, langsung membunuhnya. Adapun pengaruh lain yang melarikan diri, mereka merasakan aura yang tangguh dan akrab segera menghilang di belakang mereka, meninggalkan mereka ketakutan keluar dari pikiran mereka. Lord Al-Hard telah mati begitu saja. Itu adalah raja dunia yang hebat, mereka harus melarikan diri lebih cepat jika tidak mereka akan menjadi bagian dari poin jasa bintang kematian Lin Mu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Lin Ming hanya menonton mereka dengan ceroboh melarikan diri tanpa sedikitpun minat untuk mengejar mereka. Orang-orang ini terlalu biasa-biasa saja. Bahkan jika dia membunuh mereka, poin prestasi yang bisa dia dapatkan akan terbatas. Aku harus membunuh beberapa raja dunia hebat lagi, aku ingin tahu di mana Chaos Demon God itu bersembunyi, medan pertempuran Akasik Dream terlalu besar dan dia juga terampil dalam teknik penyembunyian. Jika dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya dari aku, hampir mustahil untuk menemukannya. Merasakan poin prestasi dalam kenaikan tokennya sedikit, Lin Ming masih tidak puas. Di medan pertempuran Akasik mimpi ini, berbagai pengaruh telah mengirim elit mereka yang luar biasa. Master Sekte harus memiliki poin prestasi yang layak. Sebagai Lin Ming memikirkan ini, dia dengan cepat terbang. . . . . Seperti ini, Lin Ming merintis jalan pembantaian melalui Akasik Dream Battlefield. Dia terus-menerus mencari mangsa dan membunuh mereka semua, membiarkan poin kemampuannya perlahan tumbuh. Seperti yang diharapkan Lin Ming, Chaos Demon God tidak muncul lagi. Begitu seseorang memasuki Akasik Dream Battlefield, mereka harus tinggal selama tiga tahun penuh dan tidak akan bisa pergi di tengah jalan. Dengan demikian, Lin Ming bisa mengkonfirmasi bahwa Chaos Demon God bersembunyi di suatu tempat. Sebagai seorang Empyrean yang mulia dan terkenal, ia tentu saja tidak mau dijadikan batu loncatan untuk seorang junior. Ketika Chaos Demon God tidak menyerang Lin Ming ketika dia terluka, Lin Ming sudah menebak rencana Chaos Demon God. Selain Empyreans, bahkan Great Wall Kings dan setengah langkah Empyreans tidak mudah ditemukan. Saat Lin Ming melanjutkan pembantaiannya yang tak berkesudahan, nama Dewa Kematian Lin Mook menyebar jauh dan luas. Sosok tingkat tinggi dari banyak pengaruh gemetar ketakutan setelah mendengar nama ini, takut bahwa mereka akan bertemu dengannya. Seperti ini, satu tahun berlalu, Lin Ming mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satu pun dari lawan ini yang mampu membuatnya bertarung dengan serius. Meski begitu, mencari mereka di Akasik Dream Battlefield result raksasa ini adalah cara yang baik untuk memperlemah keterampilan Lin Ming. Dia seperti seorang pemburu luar biasa yang semakin akrab dengan kemampuan berburu. Deat Gat Lin Mook menjadi eksistensi seperti mimpi buruk di Akasik Dream Battlefield. Perlahan, beberapa bulan lagi berlalu, poin jasa Lin Ming hampir mencapai satu miliar membunuh Raja Dunia Hebat lainnya sudah cukup. Dia terbang melintasi lembah gunung tanpa nama. Saat dia terbang, semburan aroma obat memenuhi hidungnya. Dia bisa melihat bahwa jauh di dalam lembah gunung, ada serpihan-serpihan kecil es yang perlahan-lahan menyebar, dingin hingga ekstrim. Di dalam es ini terdapat gelombang aroma obat segar yang berselang-seling yang membuat hati senang. Ini adalah obat roh, dan di sekitar obat roh ini, banyak orang berkumpul, termasuk beberapa orang yang akrab dengan Lin Ming. Teratai musim semi yang dalam ini pertama kali ditemukan oleh Istana Zenith kita, namun kamu masih ingin mencurinya. Jaderifer berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya. Teratai musim semi yang dalam dikatakan sebagai salah satu obat semangat yang lebih baik yang ditemukan dalam Akasik Dream Battlefield. Seseorang dapat menyaring teratai musim semi yang dalam ini menjadi batang dupa, dan menyalakan satu batang dupa dapat membantu seorang spirita mengembangkan jiwa ilahi mereka. Itu sangat bermanfaat bagi kekuatan jiwa mereka. Pasukan elit Istana Zenith telah melewati hari-hari pertempuran. Sekarang, jumlah asli mereka dari beberapa ratus telah dikurangi menjadi sedikit lebih dari empat puluh orang. Selain itu, wakil Istana Guru mereka juga menderita luka dalam yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, maka murid yang tersisa dari Istana Zenith akan merasa sulit untuk bertahan sampai batas waktu tiga tahun dari Battlefield Ring Battlefield. Tapi untungnya bagi mereka, bahkan jika seluruh pasukan mereka dihilangkan, akumulasi poin prestasi mereka akan tetap itu tidak akan diatur ulang ke nol dengan kematian mereka. Orang-orang yang mengelilingi Istana Zenith ini berasal dari tiga sekte besar yang berbeda. Di antara mereka, Sky Cave Chult adalah yang paling kuat di antara mereka-mereka awalnya beberapa kali lebih besar dari Istana Zenith. Kali ini, Istana Zenith telah menemukan lotus musim semi yang mendalam. Tetapi pada saat yang sama, Sky Cave Chult dan sekte lain juga menemukannya dan hanya selangkah di belakang. Istana Zenith hanyalah yang terdekat. Kalian orang-orang Istana Zenith, kalian hanyalah sekelompok orang tua yang lemah dan cacat. Jika kamu tahu batas kamu maka cepatlah dan lepaskan. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mendapatkan obat roh ini tetapi kamu juga harus meninggalkan mayat kamu di sini. Seorang tetua besar dari Sky Cave Chult menyeringai. Saat tetua hebat ini memandang orang-orang dari Istana Zenith, sepertinya dia sudah melihat sekelompok orang mati. Orang-orang dari dua kelompok lain juga memiliki ekspresi dingin dan suram. Mereka menatap orang-orang dari Istana Zenith tetap tak bergerak. Pada saat ini, semua orang dari Istana Zenith memiliki kulit yang jelek. Haha, kalian semua berhenti, obat roh itu milikku. Sebuah suara mengejek menggema melalui lembah gunung. Semua orang mendonga untuk melihat seorang pria gemuk berdiri di puncak gunung dengan senyum lebar di wajahnya. Ketika pria gemuk ini baru saja memasuki Akasik Dream Universe, dia berdebat dengan Istana Zenith di Emperor City. Wash, wash, wash. Sekelompok orang melompat dari puncak gunung setinggi seratus ribu kaki, mendarat di tanah seperti sekawanan macan tutul, tepat di tengah-tengah sekelompok orang. Melihat lelaki gemuk ini dan kelompoknya, wakil Istana Guru Zenith yang terluka parah memiliki kulit yang semakin jelek. Istana Zenith telah menderita korban yang mengerikan dan sekarang mereka menabrak sekelompok orang yang dibawa oleh pria gendut ini. Situasi mereka menjadi semakin buruk. He he, kalian semua dari Istana Zenith, aku sudah meletakkan tanda pelacakan di tubuhmu. Aku tidak memiliki banyak harapan untuk kamu semua, tetapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan mendapatkan harta langka seperti itu. Solitude Senior, pria gemuk itu berteriak keras. Kemudian, dari kehampaan, seorang lelaki tua berkaki satu dengan jubah compang kemping dan rambut acak-acakan turun dari udara, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune kekuatan jiwa yang padat. Raja Dunia Berkaki Satu, seseorang berkata dengan transmisi suara, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Monster tua berkaki satu ini adalah puncak Gripewalking. Di masa lalu ia telah memasuki tujuh sekte, tetapi telah diusir dari masing-masing. Namun sepanjang jalan, dia telah mengembangkan kemampuan yang dalam dan luar biasa. Dia adalah pria yang aneh dan eksentrik, rentan terhadap amarah di mana dia sering membunuh hewan liar. Setelah melihat Raja Dunia Berkaki Satu muncul, murid Istana Zenit bernama Xiaoqi entah kenapa merasa takut. Raja Dunia Berkaki Satu adalah individu yang picik dan pendendam yang tidak pernah melupakan dendamnya. Beberapa tahun yang lalu di tembok Kaisar Gad, Istana Zenit bertemu Raja Dunia Berkaki Satu ini dan Xiaoqi secara tidak sengaja mengatakan komentar tentang dirinya. Pada saat itu, Raja Dunia Berkaki Satu telah mengancam untuk membunuhnya. Senior Solitude, sesuai kesepakatan kami sebelumnya, obat-obatan roh ini akan diserahkan kepada kamu. Adapun orang-orang ini, kamu hanya perlu mengalahkan mereka setengah mati sehingga lembah angin ilahi kami dapat membunuh mereka dan mendapatkan beberapa poin jasa. Pria gemuk itu menyeringai, matanya bersinar saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tercelah, Jade River dengan marah berteriak, dia tidak pernah membayangkan bahwa pria gemuk itu diam-diam akan bergerak melawan Zenit Palace dan juga bergabung dengan Raja Dunia Berkaki Satu untuk melenyapkan mereka. Ini bukan masalah, kata Raja Dunia Berkaki Satu, bahkan tidak menempatkan kerumunan semut ini di matanya. Dan tepat ketika dia akan menyerang dan membunuh semua semut ini, dia tiba-tiba merasakan punggungnya menjadi dingin. Dia berputar, dan pada waktu yang tidak diketahui, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di belakangnya. Pemuda berpakaian hitam ini menatapnya dengan mata acuh-ta'acuh, seolah-olah dia melihat mayat. Aku kehilangan satu lagi. Kamu akan baik-baik saja. Lin Ming memandang Raja Dunia Berkaki Satu ini dan secara alami ingat siapa dia. Apa? Raja Dunia Berkaki Satu tidak segera merespons. Dia belum pernah melihat Lin Ming sebelumnya, karena dia belum pernah hadir untuk pertempuran Lin Ming melawan Empyrean Myriad Ghost. Lin Ming tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia meraih tombak darah Phoenix dan menyodorkan tepat ke arah dada Raja Dunia Berkaki Satu. Kamu mencari mati, Raja Dunia Berkaki Satu sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi ini akan benar-benar menyerangnya. Sepertinya dia mencoba bunuh diri. Dia ingin memukul Lin Ming sampai mati dengan telapak tangan. Tapi saat dia mengangkat tangannya, tombak Lin Ming tampaknya melewati ruang, menembus dadanya dengan kecepatan yang luar biasa. Engah. Esensi roh pelindung Raja Dunia Berkaki Satu merobek-robek seperti kertas basah. Tombak darah Phoenix berputar, menghancurkan jantung dan menyebabkan darah menyembur. Raja Dunia Berkaki Satu masih dalam posisi mengangkat tangannya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana hatinya begitu mudah ditusuk oleh seseorang. Bang. Esensi sejati Lin Ming meletus. Darah menyembur keluar dari kepala Raja Dunia Berkaki Satu saat meridiannya tercabik-cabik, benar-benar memotong hidupnya. Seperti ini, Raja Dunia hebat terbunuh seperti antek di atas tombak seseorang. Tampaknya tidak berbeda dari kematian manusia. Satu miliar poin prestasi, akhirnya aku memilikinya. Lin Ming menarik kembali tombaknya. Mayat Raja Dunia Berkaki Satu jatuh ke bumi seperti anjing mati yang berjatuhan. Senior, Senior Solitude, wajah lelaki gemuk itu berubah pucat. Menurut pendapatnya, Raja Dunia Berkaki Satu adalah makhluk yang menyerupai dewa, namun ia terbunuh seperti ayam. Dia merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi aneh. Tombak Lin Ming tampak rata-rata dan sederhana, jadi mengapa Raja Dunia Berkaki Satu tidak bisa menghindarinya? Sebaliknya, dalam pikiran pria gendut itu, bahkan jika Raja Dunia Berkaki Satu memutuskan untuk tombak tidak menghindar, tombak itu masih tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bukan hanya pria gemuk itu yang linglung, tetapi juga orang lain. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami tidak dapat melihat hukum misterius dalam serangan tombak Lin Ming, mereka juga tidak dapat menilai seberapa cepat tombak Lin Ming. Karena kebingungan yang dibawa oleh Space and Time Laus, tombak Lin Ming memancarkan perasaan ilusi yang tak ada habisnya, membuatnya tampak sangat lambat. Kamu, kamu manusia dari Emperor City. Pria gemuk itu ingat Lin Ming. Di Emperor City, status Lin Ming sebagai manusia telah meninggalkan kesan padanya. Namun, raut wajahnya sekarang berubah, seolah-olah dia sepertinya mengingat sesuatu yang mengerikan. Dia bukan idiot dia langsung memikirkan siapa Lin Ming mungkin benar-benar. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, tombak darah Phoenix juga menusuk ke tenggorokannya. Ketika pria gemuk itu melihat tombak ini datang ke arahnya, dia ingin pindah. Tetapi pada saat itu, dia merasakan tubuhnya dikunci oleh kekuatan hukum yang tidak bisa dijelaskan, memacu setiap tindakannya di tempatnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan malang ketika tombak ini menghambur ke arahnya. Ini adalah alasan mengapa Senior Solitude tidak dapat menghindari serangan pembunuhan itu. Ini adalah pemikiran terakhir pria gendut itu di medan pertempuran Akasik Dream. Dengan suara letupan ringan, tombak menembus tenggorokannya. Kehidupan pria gendut itu langsung terputus. Dua orang terus-menerus mati, termasuk di antara mereka seorang guru besar seperti Raja Dunia berkaki satu. Meski begitu, Lin Ming tidak meledak dengan aura sama sekali, dan dia bahkan tampaknya tidak mengambil satu langkah pun dimanapun. Adegan seperti itu benar-benar menakutkan. Deat Gad Lin Mu, seseorang tergagap. Mereka tidak bodoh ketika datang ke berita yang sedang menyebar. Mereka tahu ada seorang pemuda yang mengerikan yang telah membunuh Empyrean Myriad Ghost dan telah memburu Raja Dunia dan Raja Dunia Besar. Bagi mereka, Raja Dunia hebat adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Tapi untuk Lin Ming, mereka hanya berjalan poin prestasi. Mereka mengingat apa yang dikatakan Lin Ming ketika dia membunuh Raja Dunia berkaki satu. Satu miliar poin prestasi, akhirnya aku memilikinya. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Lin Ming? Dia terbunuh cukup untuk mencapai satu miliar poin prestasi. Semua orang merasa ini sulit untuk dibayangkan. Poin prestasi yang disebutkan Lin Ming harus setelah usia skeletal diperhitungkan. Jumlah aslinya harus menjadi sosok astronomi. Lin Ming menoleh dan menatap orang-orang yang berkumpul, menyebabkan mereka semua menjadi takut tanpa kecerdasan. Abaikan! Lin Ming berkata dengan kasar. Terhadap orang-orang lemah ini, dia tidak bisa diganggu untuk membunuh mereka. Dengan ini, orang-orang tersebar berbondong-bondong, melarikan diri ke segala arah. Namun, banyak murid istana Zenit tetap. Ini karena murid senior mereka, Sister Jade River tidak pindah. Jade River memandang Lin Ming. Dia ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Lin Ming menatap Jade River. Selama perjalanan ini ke Medan Pertempuran Akasik Dream, Lin Ming telah berpapasan dengan murid-murid istana Zenit dua kali mereka dapat dianggap berbagi untayan nasib. Selain itu, ketika Lin Ming memasuki Akasik Dream Battlefield, dia menggunakan token dari Zenit Palace untuk melakukannya. Teratai musim semi yang dalam adalah milikmu. Lin Ming sudah mendengar nama obat roh ini dari istana Zenit dan pengaruh lainnya di sini, sebagai obat roh yang bernilai kurang dari pil ilahi Transcendent, Lin Ming tidak membutuhkannya sama sekali. Jika dia memberikan obat roh ini ke istana Zenit, itu bisa dianggap sebagai menyelesaikan siklus karma mereka. Lin Mu, Jade River tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia membuka bibirnya, sosok Lin Ming sudah menghilang ke langit yang tak berujung. Satu-satunya yang tersisa adalah suaranya yang menggema melalui lembah gunung. Seiring waktu berlalu, nama Dewa Kematian Lin Mu mengalami puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi setelah itu, pembicaraan tentang dia mulai meredah. Dia muncul beberapa kali hingga akhirnya dia benar-benar menghilang. Namun, pada saat ini, sebagian besar Master dalam Akasik Dream Battlefield, tidak termasuk Chaos Demon God yang masih bersembunyi di suatu tempat, sudah binasah. Adapun Lin Ming, ia kembali sekali lagi ke ranah mistik tempat Asura Roadmaster dan Raja Spiritas Kuno bertempur. Dia mulai bermeditasi dengan damai tentang hukum di reruntuhan kuno itu sekali lagi. Kultifasinya meningkat terlalu cepat dia perlu waktu untuk menstabilkan dirinya. Waktu perlahan berlalu, Lin Ming dengan tenang bermeditasi di tepi jurang. Adapun gadis kecil berpakaian merah, dia melayang seperti hantu di alam mistik itu, sering berkeliaran linglung di sekitar Lin Ming. Dia akan duduk di tebing hitam pekat dan menatap bintang-bintang yang bersinar di kejauhan, seolah-olah mengingat sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Lin Ming tidak tahu apa yang diingat gadis kecil berpakaian merah itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa selama beberapa hari terakhir ini bicaranya menjadi semakin lancar, dan dia tidak gagap seperti biasanya. Dengan ini, batas waktu tiga tahun tiba. Di luar battle-battle mimpi Akasik, di Emperor City. Aura yang kuat melonjak ke langit. Awan di langit tercabik-cabik seperti sepotong kain. Sebuah istana megah memancarkan sinar matahari, menyelokan saat melayang di kehampaan, memancarkan rasa kagum dan kekuasaan. Berdiri di luar istana adalah sejumlah pelayan. Mereka semua memiliki aura yang tertahan jelas mereka memiliki budidaya yang luar biasa. Ada juga kereta emas seukuran gunung yang memancarkan cahaya tanpa batas. Itu samar-samar berjuang dengan istana terapung, membuat orang lain tidak dapat melihat langsung ke sana. Ada juga sosok kuat yang berdiri tinggi di awan, terselubung bayangan. Tidak mungkin untuk melihat penampilannya, tetapi dia memancarkan aura luas yang sedalam laut. Dia jelas merupakan kekuatan besar, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Ini adalah pengaruh besar dari seluruh penjuru. Mereka datang ke sini untuk bertemu anak-anak surga yang bangga yang telah memasuki Medan Perang Mimpi Akasik. Medan Perang Mimpi Akasik akan segera ditutup. Keturunan aku pasti bersinar dengan kemuliaan, menekan semua pahlawan lainnya. Purple Chestnut pasti akan membawa kehormatan bagi rasrohku, kata seorang Raja Rasroh yang tinggi. Hehehe, menjadi jenius saja tidak cukup untuk menjadi terkenal. Ada beberapa monster tua di sana. Kali ini, aku bertanya-tanya berapa banyak yang disebut jenius sekte mereka pasti telah dikalahkan di dalam. Seseorang berkata, memang, seorang jenius itu menakutkan, tetapi dibandingkan dengan monster-monster tua yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, mereka secara alami dari level yang lebih rendah. Jika monster-monster tua ini mengabaikan status mereka untuk menyerang para elit muda ini, maka para elit muda itu akan menderita kerugian besar. Adegan menjadi semakin megah. Banyak pengaruh telah memasuki battle-battle Mimpi Akasik. Sekarang, mereka semua bergegas ke Kota Kaisar untuk menyambut pembukaan Medan Perang Mimpi Akasik. Medan pertempuran Akasik Dream hanya sebagian kecil dari Akasik Dream Universe. Akasik Dream Universe terlalu luas dan mencakup tujuh surga dunia jiwa. Ada lebih dari satu Battlefield Mimpi Akasik, dan Battlefield Mimpi Akasik yang berbeda ini dibuka pada waktu yang berbeda. Ingin memasuki Akasik Dream Universe itu mudah, tetapi ingin memasuki Battlefield Dream Akasik berbeda. Satu token diperlukan, dan bahkan pengaruh besar memiliki jumlah token yang terbatas. Tinggi di langit, sebuah gerbang ungu besar tanpa batas memancarkan cahaya yang mulia, menyilaukan mata. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mengalir keluar. Gerbang ini telah ditutup selama tiga tahun, dan sekarang akhirnya terbuka. Ini juga menandakan akhir dari Battle-Battle Akasik Dream. Mereka keluar. Seseorang berteriak kegirangan dari kerumunan orang. Ada beberapa pengaruh biasa yang sangat mengkhawatirkan hasil mereka. Mereka berharap bahwa murid-murid mereka dapat menekan saingan mereka dan mendapatkan beberapa wajah untuk sekte mereka. Bagi banyak murid, hasil dari Battle-Battle Mimpi Akasik menyangkut perkembangan masa depan sekte mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Pada saat itu, gerbang ungu bergemuruh terbuka. Gelombang udara yang mengerikan meledak, diikuti oleh angka-angka yang tak terhitung jumlahnya yang melesat. Aroma darah dan zat besi yang kuat memenuhi udara. Banyak pengaruh bergerak maju untuk menyambut orang-orang ini. Seorang pemuda terbang di depan seorang lelaki tua dan mengambil token. Pria tua itu tertawa kecil. Anakku yang baik, kamu telah melakukannya dengan baik. He he, kamu benar-benar membawa senyum ke wajah kakek. Pria tua itu dengan penuh kasih menepuk kepala pemuda ini. Dia bisa merasakan cahaya yang bersinar dari token poin-poin dan bisa mengatakan bahwa cucunya telah membunuh banyak orang. Dia sangat bangga dengan prestasi cucunya. Hebat, sepertinya klan pohon darahku melakukannya dengan cukup baik. Kamu telah membunuh masing-masing lima atau enam orang, mem, dan ini juga termasuk pusat kekuatan Holy Lord. Bagus, aku sangat puas, tetua klan pohon darah berkata, melihat ke arah beberapa pemuda klan pohon darah. Mereka memiliki sorban aneh melilit kepala mereka yang memancarkan kekuatan mistis itu sangat aneh. Apa? Sekte kami hanya memiliki kamu yang tersisa. Siapa yang melakukan ini? Tetua lain melolong sedih. Saat dia melihat para murid yang terluka di depannya, niat pembantaiannya melonjak ke langit. Keluarga Dipis, sebenarnya merencanakan melawan kalian semua, bagus, sangat bagus, aku tidak berpikir mereka akan begitu kejam. Kata Master Sekte lain melalui rahang yang terkatuk rapat. Semua murid yang beragam mulai dengan giat mencari murid mereka sendiri di tengah kerumunan orang. Beberapa pengaruh senang melihat murid-murid mereka memiliki hasil yang luar biasa. Beberapa pengaruh menggertakkan gigi mereka, bersiap untuk membalas musuh-musuh mereka. Untuk sesaat, pemandangan itu dipenuhi aktivitas. Di depan dinding Dewa Kaisar, masa orang berkerumun. Tembok Kaisar Gad yang tak terbatas telah berdiri tegak selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan yang menggulingkan tembok Kaisar Gad sama menindasnya dengan sangkar. Tidak ada yang berani mendekati terlalu dekat. Adapun orang-orang dengan budidaya yang buruk, lautan spiritual mereka akan langsung hancur berkeping-keping jika mereka terlalu dekat. Tiba-tiba, di depan dinding Dewa Kaisar, cahaya yang menyilaukan bersinar. Dari kerumunan orang, beberapa ratus pemuda berjubah mengangkat token mereka bersama. Token mereka mulai meletus dengan kecemerlangan yang mulia. Setiap sinar cahaya menyinari dinding Dewa Kaisar dan dicegat oleh sebuah rune. Rune ini berubah menjadi angka yang kosong. Karena semakin banyak sinar cahaya bersinar dari token, segala macam angka terbentuk di ruang angkasa akhirnya menjadi nilai numerik. 93.420 poin pantas. Di depan banyak murid, tetua sekte dengan janggut putih salju menggigil kegirangan ketika dia membaca nomor ini. Ini adalah jumlah total poin prestasi yang diperoleh oleh semua orang di sekte mereka. Hebat! Seorang penguasa dari sekte kecil mengenakan jubah bordir tersenyum cerah. Hasil ini jauh melebihi harapannya. Itu dianggap sebagai hasil yang baik untuk memiliki seratus murid muncul dari battle-battle mimpi Akasik, tapi kali ini, ada beberapa ratus orang yang pergi. Ini adalah acara yang layak dirayakan. Poin pantas ini akan memberi sekte mereka banyak keuntungan. Sekte dan berbagai pengaruh berkumpul di depan dinding Dewa Kaisar, menggunakan token mereka untuk menukar poin prestasi. Mereka yang berasal dari sekte yang sama dapat menggabungkan token mereka bersama sehingga poin prestasi mereka akan menjadi poin prestasi total dari sekte tersebut. Beberapa sekte kecil sangat gembira. Mereka menemukan bahwa jumlah orang yang selamat dari babak Akasik Dream Battlefield ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Beberapa dari sekte yang lebih kecil ini bahkan berhasil mendapatkan puluhan ribu poin prestasi ini terlalu beruntung. Poin prestasi ini juga menunjukkan bahwa sekte mereka cukup kuat. Para pemimpin sekte semuanya menyeringai dari telinga ke telinga, meledak dengan sukacita. Di depan dinding Dewa Kaisar, semua jenis suara muncul. Anak-anak surga yang bangga dari banyak pengaruh muncul bersama-sama, bertemu dengan mereka yang menunggu mereka. Tetapi ada juga beberapa pengaruh yang sangat suram, ekspresi orang-orang mereka gelap dan suram. Pengaruh-pengaruh ini menemukan bahwa orang-orang mereka sebenarnya tidak muncul. Seluruh Rasroh bersama-sama hanya memiliki 890 ribu poin prestasi. Di depan Kaisar Gatwal, poin prestasi pengaruh Rasroh ditampilkan untuk dilihat semua orang. Ini segera menyebabkan gangguan yang keras dan diskusi yang intens. Bagaimana mungkin? Perlombaan Roh adalah klan yang begitu besar sehingga sulit dipercaya bahwa total poin prestasi mereka kurang dari 3 juta. Tapi kali ini mereka benar-benar memiliki kurang dari 1 juta. Hei, apa kalian semua tahu bahwa Purple Chestnut King belum muncul? Apakah dia mati di dalam? Beberapa pengaruh sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Aish! Perlombaan Roh tetua marah, suaranya meninggi seperti awan guntur yang mengepul, menyebabkan udara di depan dinding Kaisar-Kaisar beriak dengan keras. Siapa yang membunuh Purple Chestnut King Bangsaku? Siapa yang membunuh lima Rasroh Great World King Saku? Hem, kenapa dukun belum muncul? Kemana tetua duanmu pergi? Apakah dia terbunuh di dalam? Dari kam-kam beberapa pengaruh besar, raungan kemarahan mulai terdengar. Di depan dinding Kaisar Gat, adegan memalukan mulai terjadi. Ada beberapa pengaruh besar yang bahkan tidak bisa mendapatkan sejuta poin. Dibandingkan dengan panen pengaruh yang lebih kecil, kontrasnya terlalu tajam. Banyak orang terkejut menemukan bahwa dari pengaruh besar yang tidak dapat mencapai jutaan poin, dukun mereka atau Raja Dunia Agung telah binasa. Yang benar adalah bahwa karena usia mereka, para Raja Dunia Hebat ini tidak dapat memberikan banyak poin jasa kepada Sekte untuk memulai. Namun, mereka bisa memainkan peran jerah besar mereka dianggap sebagai jimat pelindung dari Sekte-Sekte ini. Dengan Raja Dunia Hebat menyertai kelompok-kelompok ini, situasinya akan sangat berbeda. Tetapi jika Great World Kings ini mati, tim Sekte mungkin dimakan oleh yang lain tanpa ada yang tersisa. Segera, perbedaan relatif dalam poin prestasi meningkat beberapa kali. Apa katamu? Purple Chestnut King dan lima Great World Kings semuanya dibunuh oleh manusia bernama Lin Mook. Dari kam perlombaan roh, seorang lelaki tua seperti singa meraung keras, dengan marah meneriaki pemuda ras roh. Pemuda itu gemetar ketika dia merespons. Dewa kematian Lin Mook membawa tekanan yang terlalu besar baginya. Jenius yang aku ajarkan adalah, semua dibunuh oleh Lin Mook. Siapa Lin Mook ini? Banyak Sekte mendengarkan, kaget. Mereka tidak tahu siapa Lin Mook. Betapa arogannya. Selidikilah dengan saksama status orang itu untuk aku, aku akan memastikan dia menyesal dilahirkan. Pemimpin Sekte pengaruh Raja Dunia Hebat berteriak marah, matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Dan pada saat ini, beberapa pengaruh di atas tingkat Raja Dunia Hebat memiliki kecurigaan mereka sendiri. Kenapa Nenek Moyang lama belum muncul? Istana Sungai Kuning perlahan mengambang di langit. Orang-orang yang berdiri di atas tembok istana adalah para Empyrean Setengah-Setengah atau Great World Kings. Kekuatan mereka luar biasa. Namun, masing-masing dipenuhi dengan energi hantu yang padat dan diikuti oleh hantu-hantu yang melolong tanpa henti. Sulit dikatakan apakah mereka benar-benar orang. Orang-orang ini berasal dari Yellow Springs Palace, sebuah sekte yang diciptakan oleh Empyrean Myriad Ghost. Mungkinkah leluhur tua itu masih terlibat dalam pembunuhan besar-besaran di dalam? Seharusnya tidak. Alasan Nenek Moyang tua datang ke sini adalah karena saingan leluhurnya. Dia seharusnya tidak tertarik pada junior-junior ini, dan bagaimanapun juga Akasik Dream Battlefield akan segera ditutup. Nenek Moyang lama seharusnya sudah keluar sekarang. Mungkin kekacauan tua itu mengganggu leluhur lama. Seorang murid Yellow Springs Palace menebak. Sejumlah pendapat yang tersebar terdengar ketika semakin banyak murid-murid istana Yellow Springs menimpali. Perlahan-lahan, mereka mulai curiga ada sesuatu yang terjadi, dan samar-samar merasakan pendekatan firasat buruk. Apakah Empyrean Myriad Ghost lenyap? Apakah dia dibunuh oleh Chaos Demon God? Pengaruh besar tidak bisa tidak heran ketika mereka menyaksikan ini semua terjadi. Empyrean Myriad Ghost adalah tipe orang yang mendominasi dan meraja lelah. Jika dia menang maka dia seharusnya sudah melangkah keluar. Sekarang medan perang mimpi Akasik segera ditutup dan dia masih belum muncul, itu mungkin berarti dia dibunuh oleh Chaos Demon God. Seseorang dengan berani menyarankan, ketika banyak orang mendengar ini, mereka merasa ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ketika orang-orang dari Yellow Springs Palace mendengar diskusi ini, mereka menjadi marah dan bahkan lebih khawatir. Ada yang salah, bahkan Chaos Demon God belum muncul. Seseorang menemukan bahwa di seberang mereka, Chaos Divine Palace juga mengambang naik turun, orang-orang di dalam menjaga aura mereka terkendali. Kekacauan mengisi udara di sekitar mereka ketika mereka diam-diam menunggu Empyrean mereka muncul. Menghadapi tatapan tajam dari orang-orang dari Yellow Springs Palace, orang-orang dari Chaos Divine Palace balas menatap, mata mereka sama ganas dan dipenuhi dengan energi pembantaian yang tebal. Saat gerbang ungu besar akan segera ditutup, aura kekacauan yang luas sedalam laut menyelimuti semua orang yang hadir. Itu nenek moyang lama, leluhur tua telah keluar. Di kam Chaos Divine Palace, seseorang mulai bersorak keras. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hijau muncul, seluruh tubuhnya dipenuhi energi kekacauan. Murid orang tua ini memancarkan cahaya kacau mengerikan yang melesat ke segala arah. Ketika dia muncul, semua orang terkejut. Haha, leluhur lama Chaos Divine Palace aku telah muncul. Benar-benar layak menjadi leluhur lama kita, dia bahkan membunuh pencuri tua itu dari Yellow Springs Palace. Chaos Divine Palace ku benar-benar di atas segalanya. Itu benar, bagaimana mungkin Yellow Springs Palace mungkin berharap untuk bersaing dengan Chaos Divine Palace aku. Semua orang menonton saat Chaos Divine Palace mulai merayakan. Adapun orang-orang dari Yellow Springs Palace, wajah mereka berubah ungu seperti terong beku. Mereka semua gelisah jelas bahwa dugaan mereka sebelumnya tampak semakin benar. Banyak murid dari Chaos Divine Palace bergerak maju untuk menyambut Chaos Demon God. Tapi ketika mereka mendekat, mereka semua dikirim terbang dengan gelombang udara tebal yang dipanggil oleh Chaos Demon God. Leluhur tua, seorang murid berteriak panik, namun, Chaos Demon God sepertinya tidak mendengar ini sama sekali, bahkan tidak peduli untuk melirik ke arah para murid ini. Tanpa pergi ke Chaos Divine Palace, wajahnya menjadi gelap, menjadi sangat mengerikan. Sosoknya melintas dan dia terbang kekejauhan dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang dari Chaos Divine Palace tampak tak berdaya ketika Chaos Demon God terbang jauh. Mereka semua dibiarkan linglung dalam diam. Kemana leluhur tua pergi, nenek moyang yang tua tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Apa yang kita lakukan sekarang? Cepat dan mengejarnya! Orang-orang dari Istana Ilahi Chaos Ketakutan. Para murid tingkat yang lebih tinggi mulai dengan cepat mengaktifkan istana dan menerobos kekosongan, mengejar Chaos Demon God. Kerumunan murid luar pengadilan yang bingung dibiarkan mengambang di udara, semuanya tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang salah dengan kakek tua Chaos Demon God itu? Jika dia benar-benar memenangkan pertempuran maka dia seharusnya tidak diam. Mungkinkah dia dikalahkan? Jika demikian, lalu bagaimana dengan leluhur lama kita? Orang-orang dari Yellow Springs Palace melihat Chaos Demon God terbang pergi tanpa sepatah katapun. Masing-masing dari mereka memandang punggungnya yang menghilang, pikiran mereka semakin bingung. Apa, apa yang kamu katakan? Ketika banyak murid dari Yellow Springs Palace tertegun, suara terkejut yang keras tiba-tiba bergemah. Teriakan itu berasal dari Tanah Suci Raja Dunia Hebat. Dan, orang yang berteriak keras adalah dukun Tanah Suci ini, yang baru saja mengatakan dia akan membuat Lin Mug menyesal dilahirkan di dunia ini. Kamu, mengatakan itu lagi. Raja Dunia Agung Tua memiliki ekspresi tidak percaya menyeberangi wajahnya. Ya, ya, apa yang dikatakan murid ini adalah bahwa Empyrean Myriad Ghost memulai pertempuran tidak lama setelah memasuki Medan Perang Mimpi Akasik, tapi, dia dibunuh oleh Lin Mug. Lin Mug juga terluka parah, dan pada saat itu Chaos Demon God telah tiba. Tapi, Chaos Demon God tidak berani menyerang Lin Ming. Setelah itu, Chaos Demon God hilang selama sisa waktu tiga tahun dan hanya muncul hari ini. Karena teriakan dukun Tanah Suci, banyak orang berbalik ke arahnya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan murid ini, mereka semua terdiam. Empyrean Myriad Ghost, pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean, telah dibunuh oleh Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Adapun Chaos Demon God, sesuai dengan apa yang dikatakan murid itu, dia pasti takut Lin Ming, sehingga dia telah bersembunyi selama ini dan hanya muncul hari ini. Seorang Empyrean ditakuti oleh manusia sampai-sampai dia tidak berani tampil di timilin tiga tahun yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid yang tersisa dari Chaos Divine Palace semua memelototi murid ini, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membantah ini. Nenek Moyang mereka pergi dengan amarah tanpa mengucapkan sepatah kata pun adalah bukti terbaik dari apa yang telah terjadi. Adapun dukun yang mengancam Lin Ming, dia kehilangan kata-kata. Dia tahu bahwa muridnya tidak akan gegabuh berbicara tentang hal-hal penting seperti itu. Selain itu, banyak orang yang selamat yang keluar dari Medan Perang Mimpi Akasik semua menganggup dengan ekspresi ketakutan, membenarkan apa yang telah terjadi. Dukun tetap diam ketika orang-orang dari Yellow Springs Palace datang bergegas turun dari langit. Kali ini, satu-satunya orang yang memasuki battle-battle Mimpi Akasik dari Yellow Springs Palace mereka adalah Empyrean Myriad Ghost. Istana Yellow Springs tidak memiliki murid lain yang masuk, sehingga mereka tidak tahu apa situasinya. Apa kultivasinya? Orang-orang dari Yellow Springs Palace bertanya. Aku tidak yakin. Murid pengaruh Great World King menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak terlalu tinggi, dan usianya juga tidak terlalu tua. Ia juga manusia. Selain Empyrean Myriad Ghost, sekitar 90% dari Great World Kings yang meninggal di battle-battle Mimpi Akasik mungkin karena dia. Ketika murid itu berbicara, dia menelan ludah pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa setelah menyebutkan bahwa orang ini memiliki usia kerangka yang rendah dan juga manusia, itu akan menimbulkan reaksi hebat. Dan memang, begitu dia selesai berbicara, kerumunan yang berisik itu terdiam. Seorang manusia telah menabrak Empyrean Myriad Ghost tetapi juga telah membunuh banyak Raja Dunia. Bahkan Chaos Demon God terpaksa bersembunyi dengan sabar selama tiga tahun di Akasik Dream Battlefield. Bagaimana ini bisa terjadi? Umat manusia memiliki terlalu banyak warisan mereka yang terputus dan banyak dari kekuatan ilahi Transcendent mereka dan metode penanaman tingkat yang lebih tinggi dikendalikan oleh berbagai pengaruh roh besar. Dan di jalan seniman bela diri, pemahaman hukum dao surgawi perlahan-lahan terakumulasi dari generasi ke generasi. Satu orang memiliki kemampuan terbatas, dan tidak peduli betapa berbakatnya mereka, tanpa warisan tidak mungkin untuk memiliki prestasi tinggi. Dia tidak bisa menemukan reruntuhan kuno yang ditinggalkan oleh sesepuh tertinggi manusia purba, kan? Itu mungkin, tapi dari mana asal Lin Mook ini? Tidak ada yang tahu apa-apa tentang dia. Banyak murid yang dengan aman keluar dari Medan Perang Mimpi Akasik diinterogasi dengan paksa. Namun, mereka semua dengan suara bulat menggelengkan kepala. Pada saat ini, para murid dari Istana Zenith semua ketakutan. Ketika Lin Ming membantai jalannya melalui Akasik Dream Battlefield, para murid muda tidak bisa membantu tetapi membual kepada semua orang dan siapapun tentang Lin Ming dan bagaimana Lin Ming terkait dengan Istana Zenith. Untungnya, wakil Istana Zenith Palace, Jade River, dan yang lainnya telah menemukan ini dan segera mengakhiri itu. Menurut pendapat Jade River, Lin Mook telah menunjukkan keanggunan kepada Istana Zenith. Tetapi ketika masalah tentang Lin Ming tumbuh semakin besar dan berbahaya, yang terbaik adalah seekor ikan kecil seperti Istana Zenith berpura-pura seolah-olah mereka tidak mengenal Lin Mook untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kalau tidak, dengan latar belakang Istana Zenith, tidak aneh jika mereka sepenuhnya dimusnahkan dalam badai yang sedikit besar. Apa yang harus kita lakukan, wakil Istana Zenith Palace Master bergumam, ekspresi pahit melintasi wajahnya. Dia takut bahwa pengaruh-pengaruh ini akan memutuskan untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka pada mereka. Jade River juga tidak tahu harus berbuat apa. Kertas tidak bisa digunakan untuk membungkus api. Saat berbagai pengaruh besar ini menyelidiki latar belakang Lin Mook, mereka akhirnya akan menemukan bahwa itu mengarah kembali ke Istana Zenith. Kami hanya bisa menyatakan fakta. Itu adalah bahwa kita tidak benar-benar berhubungan dengan Lin Mook dan hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Jangan menyebutkan bahwa kami menyelamatkan Lin Mook. Untuk karakter mengerikan seperti itu, bahkan jika kita tidak menabraknya, dia masih akan bangun cepat atau lambat. Aku harap begitu, mereka tidak akan melibatkan kita hanya karena kita bertemu Lin Mook, kan? Ketika Jade River berbicara kepada Wakil Palace Master, mereka mendengar raungan binatang buas menyebar di udara. Jade River mendonga untuk melihat seekor binatang buas ganas kuno melewati langit kota Kaisar. melepaskan tekanan tanpa akhir. Itu berhenti tepat di lapangan terbuka sebelum tembok Kaisar Gad. Binatang buas ini adalah rok. Sayapnya membentang selebar 100 mil dan auranya yang membangkitkan rasa takut menutupi semua orang seperti gunung. Rok membuka paruhnya, dan energi spiritual yang tebal menyembur keluar. Seorang lelaki tua jangkung dengan rahang persegi dan bahu lebar perlahan keluar dari dalam lingkaran. Mengikuti di belakangnya adalah tim seniman bela diri elit dengan penampilan yang tajam. Mata orang tua itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya ini perlahan-lahan menyapu yang hadir. Guru Kunyuan, kata Jade River, terkejut. Dibandingkan dengan banyak pengaruh di kota Kaisar, kedatangan Guru Kunyuan dianggap relatif umum. Tetapi bagi Istana Zenit dan pengaruh-pengaruh di sekitar Istana Zenit, Guru Kunyuan adalah seorang pemimpin tertinggi. Ini karena pengaruh ini terletak di Cardinal Skyworld dan berada di bawah Cardinal Sky Heavenly Palace. Adapun Guru Kunyuan, ia adalah murid langsung dari Empyrean Heavencore dan memiliki setengah langkah budidaya Empyrean. Dikatakan bahwa dia memiliki peluang untuk menembus wilayah Empyrean dalam jutaan tahun ke depan. Meskipun ini hanya harapan yang samar, itu masih memungkinkan Guru Kunyuan untuk menjadi sosok yang sangat dihormati di seluruh Istana Cardinal Langit Surgawi. Orang ini memiliki temperamen pendek dan tidak dikenal ramah sama sekali. Melihatnya, orang-orang dari pengaruh kecil dari Cardinal Skyworld berlari menyambutnya dengan hormat. Salam, Guru. Istana Zenit memberi hormat kepada Guru Kunyuan. Kerumunan orang membungkuk hormat. Apa panenmu kali ini? Guru Kunyuan tidak repot bertukar basa-basi dia langsung ke intinya. Alasan dia datang kali ini adalah untuk memeriksa panen orang-orang yang memasuki battle-battle mimpi Akasik. Untuk pengaruh kecil yang melekat pada Cardinal Sky Heavenly Palace, inspeksi ini sangat penting. Menurut poin prestasi yang mereka peroleh, pengaruh kecil ini akan bisa mendapatkan hadiah dari Empyrean Heavencore. Guru, Sekte kami membawa 9000 orang ke Medan Pertempuran Mimpi Akasik dan kami memiliki 820 yang selamat. Poin prestasi kami adalah 87000. Guru, Gunung Dupa kami membawa 8000 murid ke Medan Pertempuran Akasik Dream dan kami memiliki 670 yang selamat. Poin prestasi kami adalah 56000. Setelah mendengarkan kata-kata Guru Kunyuan, penguasa dari beberapa pengaruh kecil mulai berbicara tentang poin prestasi yang diperoleh sekte mereka. Ketika Guru Kunyuan mendengar ini, dia tersenyum ramah. Agak mengejutkan, pengaruh-pengaruh kecil ini telah memanen sejumlah poin jasa jauh lebih baik daripada di masa lalu. Mungkinkah kekuatan keseluruhan dari Sekte Cardinal Skywalk telah meningkat? Istana Zenith, bagaimana kamu tidak berbicara? Tiba-tiba Guru Kunyuan melihat bahwa wakil Istana Zenith Palace memiliki corak aneh di wajahnya, seolah-olah dia ragu-ragu untuk berbicara. Bukan hanya wakil ketua istana yang memiliki ekspresi canggung, tetapi bahkan murid inti Jade River tampak sedikit ketakutan. Pengaruh lainnya sudah selesai meliput, dan sekarang hanya Zenith ke Palace yang dibiarkan melomok. Mata Guru Kunyuan seperti pisau tajam saat dia melihat orang-orang dari Istana Zenith. Istana Zenith kita telah memperoleh 186.500 poin jasa, wakil Istana Zenith Palace mengatakan ketika semua orang memandangnya. Setelah perjalanan ini ke medan pertempuran Akasik Dream, Istana Zenith hanya memiliki sekitar seribu orang yang tersisa. Dari pasukan elit di mana Jade River berada, 30 orang telah selamat. Dan 30 orang ini menyumbang hampir setengah dari poin prestasi ini. Mem. Guru Kunyuan kagum. Dia ingat bahwa selama perjalanan terakhir ke battle-battle mimpi Akasik. Zenith Palace hanya memanen beberapa puluh ribu poin prestasi. Namun, kali ini mereka telah memperoleh sekitar 180 ribu. Mereka telah membuat kemajuan besar dari masa lalu. Tidak buruk, Tuan Heavencore yang terhormat akan senang mendengar ini. Ketika hadiah diberikan, Zenith Palace kamu akan menikmati manfaat besar. Kata Guru Kunyuan dengan puas. Ketika tokoh-tokoh tingkat tinggi Istana Zenith mendengar bahwa Empyrean Heavencore akan memberikan hadiah besar kepada mereka, mereka semua saling memandang, tidak yakin harus berkata apa. Wakil Master Istana Zenith Palace dengan ambigu berkata, yang benar adalah bahwa Istana Zenith kita memperoleh poin lebih banyak dari ini. Oh, Istana Zenith memiliki poin prestasi lebih banyak lagi. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Guru Kunyuan terkejut mendengar ini. Wakil Istana Zenith Palace Master telah mengatakan bahwa Istana Zenith mereka telah memperoleh poin prestasi jauh lebih banyak, tetapi 180 ribu poin prestasi berada di sekitar batas pengaruh kecil. Berapa banyak lagi yang bisa mereka peroleh? Jika Istana Zenith memiliki lebih dari 200 ribu poin, maka aku akan bertanggung jawab dan memberikanmu hadiah lebih banyak lagi. Guru Kunyuan berjanji. Dia berpikir bahwa Istana Zenith akan senang setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berpikir kulit mereka akan memelintir dan mereka akan tampak khawatir. Apa? Apakah kamu curiga bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji aku? Guru Kunyuan dengan dingin berkata, jelas tidak senang.